Orang-orang dari Sekte Apikarma juga memiliki temperamen buruk. Sebagai seorang Buddha yang berspesialisasi dalam melenyapkan pelaku kejahatan, bahkan roda nasib mereka diberi nama Apikarma. Ini cukup untuk menunjukkan bagaimana Sekte Apikarma beroperasi. Melawan pelaku kejahatan, Sekte Apikarma pasti tidak akan menahan diri. Mereka tidak akan menggunakan cinta untuk mempengaruhi mereka. Sebaliknya, mereka akan menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan dan membakarnya dengan Apikarma. Menerobos ke Ola Kuil, menghancurkan patung Buddha, berbicara dengan arogan dan menghina para biksu. Jika mereka bisa mentolerir ini, mereka tidak akan disebut Sekte Apikarma. Terutama ketika mereka mendengar bahwa pihak lain berasal dari Sekte Guang Yu, mereka menjadi semakin marah. Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu selalu tidak menyukai satu sama lain dan selalu mengalami konflik. Sekarang setelah seseorang menerobos masuk ke rumah mereka, itu merupakan tamparan bagi wajah mereka. Pembulu darah di wajah guru surgawi tingkat tujuh terkuat tahap akhir menonjol seolah-olah akan meledak. Namun, ini adalah Ola Kuil. Dia tidak bisa menyerang di sini jika dia merusak patung Buddha. Penjahat, biksu itu mengertakkan gigi dan meraung, apakah kamu berani melawanku di luar? Keledai kecil botak, beraninya kamu menantangku dengan kekuatan kecilmu ini. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Gai Tianhao memarahi. Wajah biksu itu menjadi semakin suram. Dia segera berbalik dan terbang keluar dari ibu kota kekaisaran. Gai Tianhao segera mengikuti. Kedua belah pihak terbang keluar dari ibu kota kekaisaran sejauh lebih dari 200 ribu kaki sebelum berhenti. Aura Gai Tianhao lebih kuat dari aura biksu itu. Biksu tingkat tujuh tingkat menengah lainnya juga merasakannya. Dia segera memerintahkan murid-murid lainnya, cepat kembali dan beritahu para tetua. Saya akan pergi membantu. Iya, para murid segera menjawab. Biksu tingkat tujuh segera terbang dan diusir dari ibu kota kekaisaran. Saat dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, dua orang di kejauhan sudah mulai bertarung. Gemuruh. Ledakan terjadi tanpa henti. Tanah di bawahnya bergetar hebat. Bahkan ibu kota kekaisaran pun gemetar. Biksu itu bergegas maju saat ledakannya semakin keras. Pada saat dia tiba di medan perang, teman-temannya sudah mundur karena kekalahan. Tidak ada jalan lain. Perbedaan antara level tujuh puncak dan level tujuh tahap akhir sangat besar. Dari segi kekuatan, Biksu itu bukanlah tandingan Getian Hao. Tidak hanya itu, Getian Hao juga merupakan seorang guru langit bumi yang sangat efektif melawan api. Yang lebih penting lagi, jangan lupa bahwa Getian Hao berasal dari Sekte Guangyu. Semua orang di Sekte Guangyu membawa racun. Bagaimana atribut bumi Getian Hao tidak membawa racun? Getian Hao mengenakan sarung tangan di kedua lengannya, dan setiap sarung tangan itu tertanam dengan inti kristal seukuran telapak tangan. Elemen tanah khusus yang dilepaskannya menyatu dengan energi yang dilepaskan oleh inti kristal, menyebabkan semua serangan elemen tanah tampak hijau tua dan membawa racun yang kuat. Panah hujan. Getian Hao meraung keras. Segera, panah elemen tanah yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari batu ditembakkan secara paralel. Tingginya ribuan kaki dan menutupi seluruh tanah. Atribut api adalah atribut ofensif yang kuat, tetapi kemampuan bertahannya sangat buruk. Dalam situasi di mana ia tidak bisa mengelak, ia masih bisa menggunakan serangan sebagai pengganti pertahanan. Maka, biksu itu segera menyerang dengan kedua telapak tangannya dan berteriak, mutiara penebus dosa. Dalam sekejap, sepuluh tasbi Buddha muncul. Dengan biksu sebagai pusatnya, mereka membentuk sabuk facerai yang berputar dengan cepat. Masing-masing tasbi memiliki diameter seribu kaki dan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka bertabrakan dengan hujan panah batu. Gemuruh. Perbedaan kekuatan terungkap sekali lagi. Bahkan atribut bumi, yang tidak pandai menyerang, sepenuhnya menekan biksu tersebut. Nyala api tasbi menjadi semakin tidak stabil setelah dipukul, seolah-olah akan meledak kapan saja. Begitu meledak, hujan anak panah akan menyerang. Racun pada anak panah bisa saja merenggut nyawa biksu itu. Pada saat kritis, biksu lain akhirnya tiba. Meski kekuatannya tidak sekuat Getian Hao, dia masih berada di alam yang sama. Setidaknya serangannya pasti bisa melukai Getian Hao. Segera, biksu itu menyerang Getian Hao dari langit dengan kedua telapak tangannya dan meraung. Lampu Buddha. Ledakan. Sebuah lampu Buddha besar setinggi ribuan kaki jatuh dari langit dan menghantam Getian Hao dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika Getian Hao tidak mencoba melarikan diri atau menghalanginya, lampu Buddha pasti akan melukainya dengan parah. Dalam menghadapi bahaya, Getian Hao memilih untuk menyerah dalam menekannya dan mundur tujuh ribu kaki sebelum berhenti. Gemuruh. Lampu Buddha menghantam tanah. Segera, api berkobar di mana-mana dan lubang sedalam ribuan kaki muncul di tanah. Keledai botak. Beraninya kamu menindasku dengan kenggulanmu dalam jumlah. Getian Hao langsung mengutup dan meraung. Kamu menyebut dirimu ahli. Kalian semua tercelah. Kutukan Getian Hao segera sampai ke telinga kedua biksu itu. Kedua biksu itu sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Biksu yang datang membantu segera mengutup dan membalas. Tentu saja kita harus menjadi orang benar dalam pertempuran. Setiap orang berhak membunuh anjing jahat seperti anda. Apakah anda pantas menjadi orang benar? Pergi ke neraka. Mendengar biksu itu memanggilnya anjing jahat, Getian Hao juga sangat marah dan meraung. Jadi bagaimana jika kalian adalah dua keledai botak? Saya akan membunuh kalian semua. Gemuruh. Kedua belah pihak kembali menyerang dan bertarung sengit. Setiap gerakan ketiganya adalah gerakan yang mematikan. Mereka tidak kenal ampun dan ingin membunuh satu sama lain. Orang-orang dari sekte api karma selalu ketat dalam pelatihan mereka dan kemampuan tempur mereka sangat kuat. Getian Hao bukanlah orang yang tidak berguna dan sering menerima bimbingan dari sekte tersebut. Kedua kubu bertarung sengit dan sulit menentukan pemenangnya. Namun, pertempuran tersebut tidak berlangsung lama. Segera, suara keras terdengar dari langit. Mereka bertiga merasakan aura yang menyesakan dan dengan cepat berhenti berkelahi dan melihat ke atas. Mereka melihat empat sosok berdiri di langit. Mereka semua mengenakan jubah biksu dan melihat ke bawah ke medan perang. Itu Penatua Duwang. Mata kedua biksu itu berbinar. Ini semua adalah tetua dari sekte api karma. Di antara mereka berempat, Penatua Duwang memiliki status yang sangat tinggi. Selain para tetua inti, dia pada dasarnya adalah satu-satunya. Duwang melihat ke bawah ke medan perang dan menatap Getian Hao di kejauhan. Kemudian, dia memandang kedua biksu itu dan bertanya, Apa yang terjadi? Orang ini tiba-tiba masuk ke kuil dan memecahkan patung Buddha. Dia juga mengatakan bahwa kami adalah keledai botak dan semua biksu tercelah. Seorang biksu dengan cepat mengeluh. Duwang mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Getian Hao. Dia bertanya, Apakah kamu mengatakan itu? Jadi bagaimana jika aku mengatakan itu? Getian Hao tidak takut meskipun kekuatan lawan lebih tinggi darinya. Dia meraung, Apakah kamu tahu siapa aku? Saya. Ledakan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, terdengar ledakan keras. Tanah meledak dengan hebat dan tanah tenggelam lebih dari 15 ribu kaki. Asap dan debu mengepul namun tertiup angin. Di tengah lubang yang dalam, ada sesosok tubuh yang dimutilasi tergeletak di dalamnya. Dia sedang berjuang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jika Getian Hao tidak takut sekarang, dia tidak punya pilihan selain takut sekarang karena nyawanya dalam bahaya. Dia sangat takut akan kematian. Oleh karena itu, bahkan jika dia berada dalam kesakitan yang luar biasa, dia masih menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak ke langit. Aku adalah putra dari tetua Gegang dari Sekte Guangyu. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu membunuh. Saya. Saat dia mengatakan itu, keempat sesepuh di langit bergetar. Mereka tahu banyak tentang Sekte Api Karma dan pernah mendengar tentang Gegang. Dia adalah penatua agung dari Balai Racun Utara dan memiliki status tinggi. Dia mirip dengan Du Wang. Ketiga tetua memandang Du Wang dan bertanya, kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita benar-benar membunuh anak ini, saya khawatir Sekte Guangyu akan mendapat masalah dengan kita. Apakah Sekte Api Karma kita takut pada Sekte Guangyu? Du Wang mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka layak menjadi lawan kita? Ketiga sesepuh segera menganggup dan tidak berbicara. Melihat mereka bertiga tidak berbicara, Du Wang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tapi sekarang dunia sedang dalam kekacauan, lebih baik hindari masalah. Kakak senior, apakah kamu akan membiarkan dia pergi? Sang tetua bertanya dengan ragu. Tidak, bunuh dia. Du Wang berkata, di hutan belantara, tidak ada yang tahu. Dia tidak memiliki teman bersamanya. Siapa yang tahu apakah dia akan mati di sini? Sekalipun kita harus disalahkan, kita tidak bisa disalahkan. Jika kita membiarkannya pergi, ayahnya akan menambah bahan bakar ke dalam api dan itu akan merepotkan kita. Dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya sekarang dan menjadi pertanyaan apakah dia bisa diselamatkan. Mengapa kita tidak mengirim dia pergi? Mengatakan itu, Du Wang mengangkat tangannya lagi. Dalam sekejap, api sepanjang seratus kaki keluar dan langsung menuju Getian Hao di tengah lubang yang dalam. Getian Hao tidak memenuhi syarat untuk melihat serangan itu dengan jelas dan tidak memenuhi syarat untuk bereaksi. Dia tertembak dalam sekejap. Gemuruh. Nyala api meledak dan membakar dengan ganas di lubang besar yang dalam. Itu memenuhi seluruh lubang yang dalam seperti anglo besar. Api karma membakar orang jahat. Getian Hao sudah mati. 2.162 Du Wang benar. Jika Getian Hao menerobos masuk ke sini, dia akan terbunuh tanpa ada yang mengetahuinya. Namun, masalahnya adalah Getian Hao tidak datang ke sini atas kemauannya sendiri. Lu Anlah yang menendangnya ke sini. Du Wang dan tiga lainnya kembali ke kuil setelah memenuhi medan perang. Mereka memperingatkan semua orang untuk tidak menyebarkan apa yang terjadi hari ini sebelum kembali ke sekte api karma untuk berkultivasi. Di sisi lain, Penatua Gegang dari Aula Racun Utara Sekte Guang Yu sangat marah ketika dia mendengar bahwa putranya telah diculik. Dia hanya memiliki satu anak laki-laki dan telah dimanjakan sejak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak menyayanginya? Bahkan Harimau Ganas pun tidak mau memakan anaknya. Hal yang sama juga terjadi pada Sekte Guang Yu. Gegang yang marah segera mencari berita tentang putranya. Namun, tidak ada kabar selama dua hari. Lagi pula, tidak ada yang mengira Getian Hao akan dikirim ke wilayah Sekte Api Karma. Tentu saja, Sekte Guang Yu tidak dapat mengetahuinya tetapi seseorang akan menyampaikan berita tersebut kepada mereka. Segera, sebuah berita menyebar ke seluruh empat kerajaan besar. Dikatakan bahwa Getian Hao telah meninggal di sebuah kuil di ibu kota Sekte Api Karma. Setelah Sekte Guang Yu menerima berita tersebut, mereka segera mengirim orang ke ibu kota untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, kuil itu berada dalam wilayah Sekte Api Karma. Sebelum mereka dapat memastikan apapun, mereka harus tetap bersikap low profile. Masalah ini segera dikonfirmasi. Terlalu banyak rakyat jelata yang menyaksikan kejadian hari itu. Selama mereka mengancam rakyat jelata dengan nyawa mereka, mereka akan dengan mudah mengungkapkan apa yang terjadi hari itu. Setelah bertanya kepada banyak orang, mereka semua memberikan gambaran yang sama. Tidak mungkin bagi mereka untuk berkolusi dan hal itu tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, Sekte Guang Yu dengan cepat memastikan bahwa Getian Hao telah datang ke kuil dan mengalami konflik verbal yang serius. Mereka bahkan bertempur di luar ibu kota. Setelah mengkonfirmasi berita tersebut, Gegang semakin marah. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Api Karma akan berani membunuh putranya. Dia segera bergegas mencari Master Sekte untuk mencari keadilan baginya. Master Sekte Guang Yu Sekte dipanggil Su Keming. Alasan dinamakannya nama tersebut adalah ketika ia masih dalam kandungan ibunya, ada yang meramal nasibnya bahwa anak tersebut akan meninggal lebih awal. Untuk melindungi anak ini, orang tuanya menamainya Keming. Tentu saja, dia tidak mati. Setelah berkultivasi ke guru surgawi tingkat delapan, dia bergabung dengan Sekte Guang Yu dan bahkan menjadi guru Sekte dari Sekte Guang Yu. Dia sangat menyukai namanya, Keming, adalah apa yang dia kejar sepanjang hidupnya. Sebelum Gegang tiba, Su Keming dan penatua inti Liu Tang sedang mendiskusikan rencana Sekte tersebut. Ketika mereka berdua melihat Gegang bergegas masuk dengan marah, mereka secara kasar bisa menebak apa yang terjadi. Toh, masalah ini sudah berlangsung selama tiga atau empat hari. Meskipun Gegang bukan seorang tetua inti, statusnya sangat tinggi. Master Sekte sebelumnya adalah ayah Gegang, dan Gegang adalah keturunan leluhurnya. Usianya mirip dengan Gegang, dan ketika mereka berdua adalah guru surgawi tingkat delapan, mereka menjalankan misi bersama. Hubungan pribadi mereka juga cukup baik. Kak G, apakah ada kabar tentang keponakanmu? Su Keming memandang Gegang dan bertanya dengan prihatin. Bang! Su Keming dan Liu Tang sama-sama tercengang. Ini karena Gegang sebenarnya berlutut di depan Su Keming. Berlutut ini sangat berat, dan tanah serta tulang bertabrakan dengan suara benturan yang keras. Namun, ini bukanlah alasan mengapa mereka berdua terkejut. Itu karena orang yang berlutut adalah Gegang. Perlu diketahui bahwa Gegang memiliki status yang tinggi sejak ia masih muda. Meskipun dia tidak sepenuhnya mewarisi bakat budidaya pemimpin sekte sebelumnya, kekuatannya telah mencapai puncak tingkat delapan. Tidak peduli siapa yang melihatnya, bahkan ketiga pemimpin sekte harus memberinya wajah. Sejak dia masih muda, selain berlutut di depan orang tuanya, dia belum pernah berlutut di hadapan siapapun. Namun, orang yang sombong itu justru berlutut di hadapan Su Keming. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Keduanya segera berdiri. Sosok Su Keming melintas dan langsung muncul di depan Gegang. Dia buru-buru berjongkok dan membantunya berdiri. Dia berkata dengan keras, Saudara G, apa yang kamu lakukan? Su Keming ingin membantunya berdiri, tetapi Gegang dengan putus asa berlutut. Su Keming tidak berani menyakitinya. Dia buru-buru berkata, Saudara G, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Mengapa kamu harus melakukan ini? Gegang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Keming. Matanya merah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Aku, Gegang, hanya memiliki satu anak laki-laki. Garis keturunan keluarga G ku hanya diturunkan kepada satu orang. Aku adalah generasi ke-6, tetapi garis keturunanku telah berakhir. Pada akhirnya, Gegang berteriak keras-keras. Tubuh Su Keming dan Liu Tang bergetar hebat. Liu Tang berkata dengan kaget, Tian Hao sudah mati. Gegang menoleh dan menatap Liu Tang. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berteriak, Itu benar. Kak G, bagaimana kamu tahu? Liu Tang buru-buru bertanya, Apakah ada kesalahan dalam berita? Bagaimana dia bisa mati? Tidak salah. Gegang berteriak, Dia dibunuh oleh Sekte Apikarma. Mendengar ini, Tubuh Su Keming dan Liu Tang bergetar hebat lagi. Sekte Apikarma. Alis Su Keming berkerut, Dan matanya menjadi serius. Dia benar-benar tidak menyangka masalah ini ada hubungannya dengan Sekte Apikarma. Dia menjadi sangat tenang dan berkata, Saudara G, bangunlah dulu. Ceritakan apa yang terjadi. Mendengar nada bicara Su Keming, Gegang mengusap wajahnya dengan paksa dan bangkit. Dia memberitahu Su Keming semua informasi yang dia kumpulkan di ibu kota raja. Orang-orangku menemukan bekas perkelahian di timur kota. Meskipun Sekte Apikarma sengaja mengubur mereka, Tanah yang telah diperbarui terlihat sangat jelas. Orang-orangku mencari kemana-mana, Tapi pada akhirnya, Mereka hanya menemukan benda ini. Saat dia berbicara, Gegang mengeluarkan cincin luar angkasa yang hampir terbakar. Suaranya tiba-tiba menjadi tercekat saat dia berkata, Ini cincin anakku. Dia tidak pernah meninggalkannya. Pasti terjadi sesuatu. Su Keming mengambil cincin itu dari tangan Gegang. Ini memang cincin G. Tianhao. Dia pernah melihatnya sekali. Dilihat dari bekas luka bakar dan sisa oranya, Itu memang roda nasib dari Sekte Apikarma. Itu benar-benar Sekte Apikarma. Tetapi Tianhao diculik dari rumah bordil oleh seorang pria berpakaian hitam. Jika Sekte Apikarma ingin membunuhnya, Mengapa mereka harus bersusah payah dan menculiknya sebelum membunuhnya? Liu Tang sangat tenang. Dia segera menganalisa, Juga, Saudara G, Bagaimana kamu tahu bahwa sesuatu terjadi pada Tianhao di ibu kota raja? Berita itu telah menyebar di ibu kota raja dari empat kerajaan besar. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Gegang berkata dengan keras. Mendengar ini, Liu Tang mengerutkan kening dan berkata, Empat kerajaan besar adalah yang paling campur aduk. Kemungkinan besar seseorang dengan sengaja menyebarkan berita tersebut. Orang berpakaian hitam mungkin bukan dari Sekte Apikarma. Kemungkinan besar seseorang ingin menjebak kita dan melihat kita bertarung dengan Sekte Apikarma. Terutama karena kelompok orang berpakaian hitam ini pernah menyerang kami sebelumnya. Kali ini, Jelas sekali mereka ingin membunuh kita dengan pisau pinjaman. Mendengar analisis Liu Tang, Su Kuming mengangguk. Memang benar, Masalah ini terlalu aneh. Banyak hal yang tidak masuk akal secara logis. Namun, Bang, Gegang berlutut lagi. Dia bahkan bersujud pada Su Kuming. Saudara G, Apa yang sedang kamu lakukan? Su Kuming segera membantunya berdiri dan berkata, Saya pasti tidak akan mengabaikan kematian Tian Hao. Namun, Memang ada banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini. Kita tidak bisa terburu-buru. Su Kuming ingin membantu Gegang berdiri, Tapi Gegang menolak untuk bangun. Dia menangis keras dan berkata, Hidup untuk hidup, Itu benar dan pantas. Saya hanya punya satu anak laki-laki. Saya tidak peduli dengan pisau pinjaman. Saya hanya tahu bahwa Sekte Apikarmalah yang membunuh anak saya. Bahkan jika anak saya bergegas ke kuil dan mengatakan hal yang tidak masuk akal, Mereka bisa saja menyerahkannya kepada kami. Mengapa mereka membunuhnya? Melihat penampilan Gegang, Su Kuming mengerutkan kening. Dia jelas berada dalam posisi yang sulit. Niat Gegang sudah jelas. Dia ingin dia meminta penjelasan dari Sekte Apikarma, Atau bahkan menyatakan perang terhadap mereka. Namun, dunia sedang kacau sekarang. Mata yang tak terhitung jumlahnya saling memperhatikan secara diam-diam. Sebagai pemimpin Sekte, Dia tidak berani membiarkan Sekte Guang Yu bertindak gegabuh. Namun, hidup untuk hidup memang merupakan prinsip yang kekal. Setelah merenung, Su Kuming menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saudara G benar. Saya akan mengirim seseorang ke Sekte Apikarma Dan meminta mereka menyerahkan pembunuhnya. Jika saatnya tiba, Saudara G dapat menanganinya sesuka dia. Adapun membalas dendam pada seluruh Sekte Apikarma, Itu tidak realistis. Sebagai pemimpin Sekte, Saya harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Namun, Saya berjanji kepada Saudara G bahwa selama masih ada kesempatan, Saya pasti akan melenyapkan Sekte Apikarma. Setelah Su Kuming selesai berbicara dan Liutang membujuknya untuk waktu yang lama, Gegang bangkit dari tanah. Setelah mengusir Gegang dengan susah payah, Su Kuming mengirim seseorang untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, Dia juga mengawasinya untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang di luar batas. Setelah menginstruksikan segalanya, Su Kuming duduk kembali di kursinya, Kelelahan. Pemimpin Sekte, Apa yang harus kita lakukan? Liutang bertanya. Su Kuming menggunakan tangannya untuk mencubit alisnya yang berkerut. Dia membuka matanya dan berkata, Apapun yang terjadi, Kita harus pergi ke Sekte Apikarma dan menanyakannya dengan jelas. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Paksa mereka untuk menyerahkan pembunuhnya. Ya, Liutang menerima perintah itu dan segera pergi. Hanya Su Kuming yang tersisa di rumah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Langkah yang bagus. Namun, Jangan biarkan aku menangkapmu. Su Kuming mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, Jika tidak, Aku akan memusnahkan seluruh sektemu. 2.163 Sekte Apikarma Pada saat ini, Semua tetua inti dari Sekte Apikarma sedang duduk di sebuah istana, Termasuk Master Dusu, Yang memiliki posisi tertinggi selain tiga Master Sekte. Semua tetua Sekte Apikarma sedang melihat ke pusat tempat utusan Sekte Guang Yu berdiri. Dipimpin oleh Liutang, Lima utusan datang berkunjung. Tidak peduli seberapa buruk hubungan antara Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu, Mereka tidak dapat membunuh utusan tersebut meskipun mereka sedang berperang. Itulah aturannya. Selain itu, Mereka adalah tetua inti dari Sekte Guang Yu dan itu jelas bukan masalah kecil. Biasanya, Master Sekte akan menerima tetua inti secara pribadi tetapi Sekte Apikarma tidak melakukannya. Dusu memandang kelima orang yang berdiri di tengah dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Apa yang bisa saya bantu? Kami di sini bukan untuk meminta nasihat tetapi untuk mengklarifikasi beberapa hal dan mendapatkan penjelasan. Liu Tang memandang Dusu dan berkata dengan suara yang dalam, Empat hari yang lalu, Murid Sekte Guang Yu kami, Getian Hao, Terbunuh di ibu kota Rajaling. Menurut penyelidikan saya, Hal itu dilakukan oleh Sekte Apikarma. Apakah Sekte Apikarma menyangkal ini? Terbunuh. Para tetua inti di istana tercengang dan saling memandang. Pertama, Mereka tidak mengetahui hal ini. Kedua, Meskipun seorang murid meninggal, Itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kedua Sekte tersebut terus-menerus berkonflik dan terjadi kematian serta cedera dalam kegelapan. Mereka belum pernah melihat Sekte Guang Yu mengirim seseorang untuk mencari penjelasan. Mengapa mereka mengirim seorang tetua inti kesini kali ini? Empat hari yang lalu, Ibu kota Rajaling. Dusu mengerutkan kening dan menoleh ke arah seorang tetua, Lalu berkata, Pergi dan cari tahu siapa kepala biara di ibu kota Rajaling hari itu dan bawa dia kesini. Ya, Orang tua itu segera pergi. Setelah pergi, Dusu menatap Liu Tang dan berkata, Tetua Liu, Jangan khawatir. Sekte Apikarma tidak pernah mengingkari hutang. Namun, Saya penasaran. Mengapa Penatua Liu datang kesini secara pribadi? Ekspresi Liu Tang jelek saat dia berkata dengan suara yang dalam, Karena murid yang meninggal itu adalah cucu dari Master Sekte saya sebelumnya. Karena itu, Semua tetua yang hadir terkejut. Bahkan Dusu dan dukong mengerutkan kening dan hati mereka tenggelam. Jika itu masalahnya, Sungguh mengerikan. Jika tidak ditangani dengan baik, Mungkin akan timbul masalah yang besar. Segera, Ketiga biksu itu memasuki istana dari luar. Tetua inti berkata kepada Dusu, Kakak senior, Keduanya adalah biksu yang berada di ibu kota Raja Ling hari itu. Dusu mengangguk dan memandang kedua biksu itu. Kedua biksu itu buru-buru membungkuk kepada orang-orang di ruangan itu dan berkata, Murid ini menyapa para tetua. Berbicara, Dusu berkata, Apa yang terjadi di kerajaan Ling empat hari lalu? Apakah kamu membunuh seseorang? Kedua biksu itu gemetar ketika mendengar ini. Mereka saling memandang dengan panik. Adegan ini tidak luput dari pandangan siapapun yang hadir. Ketika para tetua inti dari sekte api karma melihat pemandangan ini, Hati mereka menjadi dingin. Jangan berbohong. Dukong berteriak, Bicaralah. Apa yang sedang terjadi? Setelah ditakuti oleh Dukong, Kedua murid itu segera berlutut di tanah dan menceritakan apa yang terjadi hari itu. Mereka dengan cepat berkata, Empat hari yang lalu, Kami sedang memimpin kuil. Tiba-tiba, Seseorang muncul dari udara dan menabrak patung Buddha kami, Menciptakan lubang besar pada patung Buddha. Pakaian orang ini acak-acakan, Dan setelah dia keluar, Dia bahkan mengatakan bahwa kami adalah Keledai botak. Saya sangat marah sehingga saya menantangnya untuk berduel. Nanti. Omong kosong. Ekspresi Liu Tang berubah drastis, Dan dia langsung berteriak, Dengan kekuatanmu, Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Lagipula, Siapa yang akan mengutuk seseorang tanpa alasan? Setelah dia menabrak patung Buddha, Apakah Anda mengatakan sesuatu terlebih dahulu? Jangan keluarkan konteksnya. Liu Tang, Yang telah hidup selama ratusan tahun, Memahami seni kata-kata dengan sangat baik. Dusu memandang Liu Tang yang marah dan mengerutkan kening. Namun, Mengingat ada yang meninggal, Dia tidak melanjutkannya. Sebaliknya, Dia memandang muridnya dan berkata, Bicaralah dengan benar, Jangan tinggalkan satu katapun. Karena bahkan guru Dusu berkata demikian, Kedua biksu itu tidak berani menyembunyikan apapun. Mereka berkata, Setelah dia menabrak patung Buddha, Kami menyebutnya, Kami berdua menyerangnya pada saat yang sama Dan meminta yang lain kembali ke sekte Untuk memberi tahu para tetua. Kemudian, Penatua Duang tiba dan membunuh orang ini. Duang. Semua tetua di ruangan itu mengerutkan kening. Mereka benar-benar tidak menyangka Masalah ini ada hubungannya dengan Duang. Duang sangat kuat di sekte api karma Dan merupakan orang yang paling mungkin Menjadi tetua inti berikutnya. Selain itu, Dia telah melakukan banyak hal untuk sekte api karma Dan memiliki reputasi tinggi. Apakah dia akan dipromosikan menjadi tetua inti atau tidak? Itu hanya masalah sepatah kata dari Master Sekte. Liu Tang juga mengetahui Duang ini. Seperti kata pepatah, Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Sekte Guangyu memiliki banyak informasi tentang Duang. Selain itu, Liu Tang telah mengirimkan orang Untuk menargetkan Sekte Guangyu berkali-kali. Dia tidak menyangka masalah ini Ada hubungannya dengan orang ini. Hidup untuk hidup, Itu benar dan pantas. Liu Tang berteriak dengan marah Dan berkata dengan keras, Sekte Guangyu ku juga tidak ingin berselisih Dengan Sekte Api Karma. Kalau tidak, Aku tidak akan datang ke sini untuk bernegosiasi denganmu. Namun, Orang yang meninggal adalah satu-satunya cucu Dari Master Sekte sebelumnya. Sekte Api Karma harus memberikan penjelasan. Melihat ekspresi marah Liu Tang, Dusu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Apa yang ingin dilakukan penatua Liu? Sangat sederhana, Liu Tang berkata dengan keras, Kedua orang ini dan pembunuhnya, Duang, Serahkan mereka ke Sekte Guangyu untuk ditangani. Semua tetua inti di Karmic Fire Sek mengerutkan kening. Tidak mungkin mereka menyerahkan orang, Terutama Duang. Saya khawatir ini terlalu berlebihan. Dusu memandang Liu Tang dan berkata, Mengapa Sekte Guangyu tidak menggunakan metode lain? Sekte Api Karma saya akan berusaha sebaik mungkin Untuk memuaskan Anda. Aku bilang, Hidup untuk hidup. Liu Tang mengatupkan giginya dan berkata, Ini satu-satunya cara. Melihat penampilan Liu Tang yang mendominasi, Banyak tetua inti mengerutkan kening. Namun, Masalah ini memang sulit untuk ditangani. Jika mereka berada di posisinya, Jika cucu dari Ketua Sekte sebelumnya dari Sekte Api Karma terbunuh, Mereka bahkan tidak akan datang untuk menanyakan orang tersebut. Sebaliknya, Mereka akan langsung menyatakan perang. Dusu memandang Dukong. Jelas sekali bahwa dia sedang berkomunikasi dengan kesadaran ilahi. Dukong menganggup dan sosoknya melintas sebelum dia segera meninggalkan istana. Dusu kemudian memandang Liu Tang dan empat orang lainnya dan berkata, Mengapa kalian berlima tidak duduk dulu? Selalu ada ruang untuk negosiasi. Jangan tidak sabar. Mari kita bicara perlahan. Masalah ini terlalu serius. Jika mereka tidak berhati-hati, Kedua Sekte akan berperang. Bahkan Dusu tidak dapat mengambil keputusan. Dia meminta Dukong pergi agar dia bisa melaporkan masalah ini kepada Ketua Sekte. Beberapa saat kemudian, Dukong muncul lagi di istana. Semua orang kaget saat melihatnya. Dia segera kembali ke sisi Dusu dan memberitahunya jawabannya melalui kesadaran ilahi. Dusu mengerutkan kening dan sedikit mengangguk. Dia memandang Liu Tang dan berkata, Penatua Liu, saya bisa memberikan jawaban yang akurat. Liu Tang secara alami tahu bahwa jawabannya datang dari Master Sekte Karmic Fire Sek. Dia berkata, Tolong bicara. Apapun yang terjadi, Sekte Apikarmaku tidak akan menyerahkannya. Kata-kata Dusu sangat kuat. Kami hanya bersedia memberi kompensasi dengan uang. Jika Sekte Guang Yu tidak puas, Kami bersedia menanggung semua konsekuensinya. Ketika hal ini dikatakan, Kedua tetua dari Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu terkejut. Wajah Liu Tang berubah muram dan dia mengepalkan tinjunya. Ini adalah keputusan Master Sekte Karmic Fire Sek. Akan sia-sia jika menanyakan apapun pada Dusu. Liu Tang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Baiklah, ayo pergi. Kalau begitu, Sekte Apikarma akan menanggung akibatnya. Setelah dia selesai berbicara, Liu Tang berbalik dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Kempat tetua segera mengikuti. Melihat Liu Tang pergi dengan marah, Ekspresi Dusu juga sangat jelek. Namun, jika dia adalah ketua Sekte, Dia pasti akan membuat keputusan yang sama. Menyerahkan seorang ketua dengan status setinggi itu Pasti akan menjadi pukulan berat bagi semua biksu di Sekte tersebut. Hal ini akan sangat mempengaruhi keyakinan para biksu terhadap Sekte Apikarma Dan bahkan dapat mengguncang fondasi Sekte Apikarma. Jika mereka menyerahkan seseorang ke Sekte seperti Sekte Guang Yu, Prestige Sekte Apikarma akan hilang. Namun, jika mereka tidak menyerahkan orang tersebut, Sekte Apikarma mungkin akan menghadapi pertempuran sengit. Itu semua tergantung pada apakah Sekte Guang Yu dapat menelan kemarahan ini. Di sampingnya, Dukong berbicara dengan Dusu lagi. Ketua Sekte meminta kami untuk melaporkan masalah ini ke Sekte lain Dan mengikat sekutu sehingga kami dapat bersiap untuk perang. Jika Sekte Guang Yu benar-benar memulai perang dengan kita, Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk melukai mereka Atau bahkan memusnahkan mereka. Dusu terkejut saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, mengerti. 2.164 Tiga hari kemudian. Jelas sekali ada perselisihan antara Sekte Guang Yu dan Sekte Apikarma. Di antara Sekte-Sekte tersebut, Ada arus bawah yang bergejolak yang akan meletus. Sekte Guang Yu mempunyai sekutu, Yaitu Sekte Guntur Hitam dan Sekte Cahaya Fantasi. Mereka tentu saja harus berdiskusi dengan kedua Sekte ini sebelum mengambil tindakan. Kedua Sekte ini tidak memiliki hubungan baik dengan Sekte Apikarma. Ketiga Sekte tersebut memiliki tujuan yang sama. Menyingkirkan Sekte Apikarma memang akan menyelesaikan banyak masalah bagi mereka. Sekte Apikarma tidak bisa dianggap enteng. Meskipun mereka tidak membentuk aliansi, Mereka dapat menemukan sekutu kapan saja. Pertama, Sekte Apikarma jelas tidak lemah. Kedua, bahkan di Sekte tersebut, Ada beberapa Master Sekte yang percaya pada agama Buddha Dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Sekte Apikarma. Adalah tepat bagi mereka untuk membantu. Selain itu, Sekte Guang Yu selalu dibenci karena menggunakan racun. Operasi ini bisa dianggap menegakkan keadilan atas nama langit. Adapun penggagas semua ini, Ice Fire Union masih beroperasi seperti biasa. Liu Yi tidak mengirimkan cahaya hitam lagi Untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan apapun. Jika tidak, mungkin akan berdampak sebaliknya. Begitu mereka tertangkap, Ice Fire Union akan berada dalam bahaya besar. Sekalipun mereka ingin bergerak, Mereka harus memilih waktu yang tepat. Namun, hasil dari operasi ini diluar dugaan Liu Yi. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Gei Gang adalah putra dari ketua Sekte sebelumnya. Dia juga tidak menyangka Du Wang akan membunuh Gei Tian Hao. Tentu saja, berita ini diberitahukan kepadanya oleh orang-orang dari Sekte Gunung Api. Sekte Guang Yu telah menyebarkannya secara pribadi. Bagaimanapun, mereka punya alasan bagus untuk menyerang. Opini publik juga merupakan perang. Mereka harus menempati dataran tinggi terlebih dahulu. Adapun Luan, dia tidak menganggur beberapa hari ini. Dia tidak melupakan janjinya pada Pangeran Qi. Itu adalah menggunakan kekuatannya untuk berjuang menuju arena wilayah Laut Selatan Ekstrim dan berdiri di depannya. Itu benar, Luan telah bertarung di Deep Shark City selama tiga hari terakhir. Sudah lama sejak dia datang ke Deep Shark City, tapi staff di arena jelas tidak melupakannya. Mengalahkan, pemburu jiwa, yang kuat di pertempuran sebelumnya sudah cukup untuk membuat semua orang memandang Luan dengan cara baru. Terlebih lagi, Luan adalah manusia sungguhan. Ini adalah salah satu nilai jual terbesar. Semakin banyak orang melihatnya, semakin banyak orang yang memasang taruhan. Tentu saja, Deep Shark City akan menghasilkan lebih banyak uang. Dalam tiga hari ini, Luan telah bertarung dalam tiga pertandingan di Deep Shark City. Tanpa ragu, dia memenangkan ketiga pertandingan tersebut. Di arena seperti ini di mana kekuatan seseorang ditekan hingga tingkat guru surgawi tingkat enam, Luan bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk dirinya kalah. Jika dia masih kalah dalam pertarungan dengan begitu banyak roda takdir dan kekuatan yang begitu besar, itu berarti dia mempunyai masalah besar. Ketiga pertempuran tersebut dimenangkan dengan sangat mudah, dan prosesnya sangat singkat. Luan tidak menahan diri. Dia mengakhiri setiap pertempuran dengan cepat. Pertarungan di sini yang membatasi kekuatannya tidak dapat memuaskannya. Yang benar-benar dia minati adalah pertempuran di wilayah laut paling selatan di mana dia benar-benar bisa melepaskan diri. Menurut perkiraan Luan, selama dia bisa memenangkan dua puluh atau lebih pertandingan berturut-turut, dia bisa menjadi guru surgawi tingkat delapan nomor satu di kota Hiu Dalam. Dan guru surgawi tingkat delapan nomor satu akan direkomendasikan oleh kota Hiu Dalam dan memenuhi syarat untuk pergi ke wilayah Laut Selatan Ekstrim untuk bertarung di arena. Hari ini, Luan datang ke arena sekali lagi. Saat pertama kali muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Setelah tiga pertempuran berturut-turut, semua orang mengingatnya dan menantikan kedatangannya. Bahkan banyak orang dari kota lain di prefektur Autre datang karena reputasinya. Mereka ingin melihat apakah manusia ini sekuat rumor yang beredar. Alun-nalun di luar arena penuh dengan orang. Semua orang memandang Luan dan memberi jalan untuknya. Luan berjalan dengan tenang dan memasuki arena. Setelah mendaftar, dia memasang banyak taruhan pada dirinya sendiri dan memasuki arena di bawah pengawasan semua orang. Ada banyak orang yang bertaruh pada Luan untuk menang. Lebih dari 90 persen orang bertaruh pada Luan untuk menang. Peluangnya sangat kecil. Dalam hal ini, arena hanya menghasilkan sedikit uang dari perjudian. Bahkan mungkin saja mereka akan kehilangan uang. Manager arena, salah satu anggota klan Hiu Dalam, mengerutkan kening ketika dia melihat taruhan di kedua sisi meningkat pada tingkat yang tidak proporsional. Jika situasi ini terus berkembang akan sangat merugikan arena. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah situasi saat ini. Tentu saja, sudah terlambat untuk pertempuran ini. Di ruang tunggu, Luan duduk di sudut dan bermeditasi dengan mata tertutup. Semua orang di ruang tunggu memandangnya. Mereka bahkan tidak melihat pertempuran di bawah. Lawan Luan juga ada di ruang tunggu. Ia telah mendaftar untuk bertarung dengan manusia ini. Tujuannya sangat sederhana. Ia ingin membuktikan nama binatang aneh. Manusia ini telah memenangkan empat pertarungan berturut-turut. Ia ingin membuktikan bahwa binatang aneh pasti tidak lebih lemah dari manusia. Setelah pertempuran berakhir, suara pembawa acara terdengar dan mengumumkan dengan keras. Pertempuran berikutnya adalah antara manusia Luan dan Erteng. Wah! Semua orang bersorak. Saat dia mendengar pembawa acara mengumumkan namanya, Luan membuka matanya. Saat ini, formasi di depannya telah diaktifkan. Tanpa ragu, dia melompat keluar. Gerakannya tidak cepat atau lambat. Dia mendarat di satu sisi arena tanpa ada keributan. Di sisi lain, Erteng juga terbang dengan cepat. Yang mengejutkan adalah dia juga berdiri diam di sisi lain arena. Adegan ini mengejutkan semua orang di arena. Mereka pernah melihat pertarungan Erteng sebelumnya. Orang ini selalu tampil dengan cara yang galak dan berlebihan. Kenapa dia diam saja kali ini? Faktanya, sejak pertarungan kemarin, lawan Luan telah mengubah cara mereka tampil. Lagi pula, semakin ganas penampilan mereka, mereka akan semakin malus setelah kalah. Dulu, orang-orang ini fokus bersaing dengan momentumnya setelah tampil di arena untuk mengintimidasi lawannya. Namun, setelah tiga hari pertempuran, mereka menyadari bahwa betapapun kerasnya mereka mengaum, tidak ada gunanya melawan manusia ini. Pertempuran, mulai, mengaum. Begitu pembawa acara selesai berbicara, Erteng meraum dan melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Kemudian, dia menyerang Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sungguh mengejutkan. Erteng adalah anggota perlombaan laut dalam. Ras ini memiliki tubuh yang panjang dan sempit. Mereka sangat cepat di laut. Apalagi permukaan tubuhnya halus. Dengan lapisan cairan khusus, sangat sulit untuk menangkapnya. Kekuatan serangan ras ini sangat sederhana. Hanya ada dua jenis. Salah satunya adalah menggunakan kekuatan untuk mencekik musuh. Alasan lainnya adalah cairan di permukaan tubuh mereka mempunyai efek melumpuhkan makhluk lain. Bahkan jika terlalu banyak cairan yang dikeluarkan, akan menyebabkan seluruh tubuh menjadi lumpuh dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Namun, Bang! Ia mengisi daya dengan cepat dan pergi dengan cepat. Hanya dalam satu gerakan, banyak orang yang masih bersorak dan berteriak. Sebelum mereka bisa melihat apa yang terjadi, tubuh Erteng sudah terbang keluar. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Tubuh lembutnya menjadi sangat kaku. Seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin. Cairan itu benar-benar membeku menjadi es. Pada saat yang sama, sebagian besar dadanya amruk. Mulutnya penuh darah beku. Sorak-sorai penonton terhenti tiba-tiba. Terjadi keheningan yang mematikan. Itu terjadi begitu cepat bahkan tuan rumah pun tidak bereaksi. Setelah dua nafas, dia buru-buru mengirim seseorang untuk memeriksa situasi Erteng. Lalu dia mengumumkan dengan lantang, Luan memenangkan pertarungan ini. Wow! Sorak-sorai penonton pun tidak nyaring. Lagi pula, mereka baru saja berteriak dan emosinya belum pulih. Di arena, Luan berbalik dan terbang langsung ke ruang tunggu. Di bawah tatapan ketakutan orang-orang di ruang tunggu, dia membuka pintu dan pergi melalui koridor panjang. Namun, saat Luan hendak berjalan melewati seluruh koridor, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Luan. Luan berhenti dan memandang orang ini. Dia ingat orang ini. Ketika dia pertama kali datang ke sini untuk bertarung, orang ini menghentikannya dan mengatakan bahwa dia adalah manajer di sini. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tapi dia ditolak. Kali ini, pihak lain muncul lagi. Luan tidak terlalu terkejut. Aneh jika seorang pengusaha tidak mencarinya. Apakah kamu masih mengingatku? Manajer itu memandang Luan dan bertanya sambil tersenyum. Ya, kata Luan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya ingin berbicara dengan Anda, kata manajer itu. Ini tidak akan menyita banyak waktumu. Kali ini, Luan tidak menolak dan berkata, oke. Melihat Luan langsung menyetujuinya, manajer itu terkejut dan berkata, silakan ikuti saya. Mereka berdua berjalan melewati koridor panjang. Setelah beberapa belokan, mereka sampai di sebuah kantor besar. Di kantor ini, pertarungan di arena bisa terlihat dengan jelas. Sudut pandangnya adalah yang terbaik. Silakan duduk, kata manajer itu. Luan duduk dan berkata, apa yang ingin Anda bicarakan, manajer? Yang mulia sangat berkuasa. Anda pasti sangat pintar. Anda seharusnya sudah tahu apa yang ingin saya bicarakan. Manajer itu juga duduk dan tersenyum pada Luan. Ini tentang kemenangan beruntunmu. 2165 Luan tidak berbicara, tapi menunggu pihak lain selesai. Dalam hal berbisnis, umat manusia lebih cerdik daripada kita binatang aneh. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Yang mulia harus mengerti. Supervisor itu tersenyum dan berkata, kemenangan beruntun yang mulia tidak hanya tidak memberi kami keuntungan apapun, tetapi juga akan menyebabkan kami mengalami kerugian. Tanpa ketegangan, tidak ada cara untuk berbisnis. Jadi apa yang kamu maksud? Luan bertanya. Maksud saya sangat sederhana. Yang mulia bisa terus menang, tapi Anda harus kalah satu atau dua ronde. Supervisor berkata, selama Anda menang lebih banyak daripada kalah, itu tidak akan mempermalukan reputasi Anda. Kami juga dapat menghasilkan banyak uang. Saya dapat membagi keuntungannya dengan Yang mulia. Yang mulia akan mendapat 30 persen. Ini jelas merupakan tawaran bagus yang belum pernah kami berikan sebelumnya. Kontestan sebelumnya hanya mendapat paling banyak 20 persen. Luan sedikit mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia masih akan kalah dalam beberapa ronde, dan kemungkinan besar dia akan kalah dari lawan yang sangat lemah tanpa bisa dijelaskan. Ini pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi di semua arena duel. Banyak penjudi atau pengagum akan mencari banyak alasan bagi pembangkit tenaga listrik yang kalah, namun kenyataannya, mereka sengaja kalah dalam negosiasi tersebut. Namun, Luan merupakan pengecualian. Dia menarik napas ringan dan berkata, saya tidak berniat kalah di sini, tapi saya tidak akan memalsukan pertandingan karena ini. Namun, ada cara lain untuk memilih. Mendengar paru pertama kalimat, wajah supervisor langsung berubah muram. Setelah mendengar bagian kedua, dia tertegun dan bertanya, apa pendapatmu? Saya di sini bukan untuk bersaing demi uang. Luan memandang ke supervisor dan berkata dengan tenang, saya di sini untuk pertama kalinya. Mendapatkan tempat pertama adalah untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki arena domain laut selatan ekstrim. Saya ingin pergi ke sana untuk bertarung, dan datang ke sini hanyalah cara saya menuju domain laut selatan yang ekstrim. Domain laut selatan yang ekstrim. Mendengar perkataan Luan, supervisor segera menarik napas dalam-dalam dan menatap Luan dengan kaget. Manusia ini sebenarnya pergi ke domain laut selatan ekstrim untuk bertarung. Memang benar, jika seseorang bisa mendapatkan tempat pertama di arena duelnya, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki domain laut selatan ekstrim untuk berpartisipasi dalam duel tersebut. Namun, masalahnya adalah meskipun ada begitu banyak pemenang pertama, tidak ada satupun dari mereka yang berani pergi ke domain laut selatan ekstrim. Perbedaan kekuatan antar ras juga sangat besar. Seperti seekor anjing yang tidak akan pernah mampu mengalahkan seekor harimau. Meski keduanya berada di peringkat delapan, harimau tetap memiliki keuntungan besar. Inilah perbedaan antar ras. Perbedaan antara binatang eksotik di luar laut selatan ekstrim dan binatang eksotik di domain laut selatan ekstrim. Ada enam kota di Provinsi Outre, dan juara dari masing-masing enam arena dapat menuju ke arena. Hal serupa juga terjadi di samudera dan benua lain di Provinsi Outre. Pernah ada seorang ranker top dari Prefektur Outre yang pergi ke wilayah laut paling selatan untuk berduel. Namun, ia dikalahkan di babak pertama. Apalagi dia terluka parah. Setelah dia kembali, dia tidak dapat menyelamatkan nyawanya bahkan setelah empat hari perawatan. Tentu saja. Arena wilayah laut selatan ekstrim jelas tidak seperti arena duel di sini. Tempat itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan tempat itu, arena wilayah laut selatan ekstrim seperti pertarungan anak-anak. Itu sebabnya Supervisor tidak memikirkannya sama sekali. Dia sangat terkejut saat mendengar kata-kata Luan. Luan melanjutkan, Uang tidak ada gunanya bagiku. Aku harus menang terus-menerus dan meraih posisi pertama secepat mungkin. Saya dapat memberi Anda dua solusi. Salah satunya adalah membiarkan orang yang pernah menjadi peringkat pertama bertarung denganku. Dengan bertambahnya opini publik, akan timbul banyak ketegangan. Tempat ini tidak akan kehilangan uang. Cara lainnya adalah dengan langsung mengenali saya sebagai yang pertama. Dengan cara ini, saya tidak perlu bertengkar lagi. Saya bisa langsung menuju ke domain laut selatan ekstrim. Mendengar kata-kata Luan, Supervisor itu menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan sadar kembali. Dari sikap dan perkataan manusia ini, terlihat bahwa ia hanya berniat pergi ke domain laut selatan yang ekstrim. Kedua solusi tersebut sangat relevan. Namun, mempromosikan manusia secara terburu-buru akan menyebabkan kredibilitas seluruh arena duel menurun. 20 kemenangan berturut-turut akan menyebabkan arena kehilangan banyak uang. Setelah memikirkannya, Supervisor memikirkan kompromi. Kalau begitu, aku akan mengatur tempat pertama sebelumnya dan tempat pertama saat ini untuk bertarung denganmu. Akan ada total 3 pertandingan. Jika Anda bisa memenangkan ketiga pertandingan tersebut, saya akan langsung mempromosikan Anda ke peringkat pertama. Tidak ada yang akan keberatan, kata Supervisor itu. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah, kata Luan sambil tersenyum. Ini akan menghemat banyak waktuku. Terima kasih. Jika kita ingin menghasilkan uang, kita harus mengetahui hasilnya terlebih dahulu, kata Supervisor tersebut. Saya akan memberi Anda informasi tentang ketiga orang ini. Setelah Anda membacanya, beritahu saya seberapa yakin Anda untuk menang. Kami akan menyesuaikan taruhan dan peluangnya. Tidak dibutuhkan, Luan berkata sambil tersenyum, aku akan menang. Kamu sangat percaya diri, Supervisor itu mengerutkan kening dan bertanya. Selalu ada orang yang lebih baik. Tidak baik menjadi sombong. Jika saya tidak percaya diri, saya tidak akan pergi ke wilayah Laut Selatan yang ekstrim, kata Luan sambil tersenyum. Kamu bisa mengaturnya. Terima kasih. Dengan itu, Luan bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada Supervisor. Supervisor juga bangun dan menyuruh Luan pergi. Melihat sosok Luan yang pergi, Supervisor itu mengerutkan kening. Dia hanya seorang Supervisor. Dia tidak memiliki permusuhan dengan para peserta ini. Dia hanya ingin menghasilkan uang. Jika kekuatan anak ini benar-benar sebanding dengan kepercayaan dirinya, itu akan menjadi peluang besar bagi arena untuk menghasilkan uang. Namun, hanya orang gila yang ingin pergi ke domain Laut Selatan ekstrim. Bukankah hidup itu baik? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Liu Yi melihat Luan telah kembali dan menghela nafas lega. Sebenarnya, dia tidak khawatir Luan akan kalah dengan kekuatannya. Namun, selama itu adalah pertempuran, pasti ada risikonya. Dia tidak bisa bersantai sepenuhnya. Bagaimana itu? Luan datang ke sisi Liu Yi dan bertanya, ada kabar. N. Liu Yi menganggup dan berkata, Sekte Guangyu telah mengkonfirmasi bahwa sekutu mereka, Sekte Guntur Hitam dan Sekte Cahaya Fantasi, akan berpartisipasi. Sekte Apikarma juga telah merilis berita bahwa Sekte Suancong dan Sekte Sembilan Pedang akan membantu. Sekte Suancong, Luan terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka Sekte Suancong masih bersedia membantu Sekte Apikarma setelah kejadian sebelumnya. Itu benar. Sebelumnya, ketika enam Sekte bergandengan tangan dengan Luan untuk menjalankan misi di wilayah Laut Beyi, mereka justru menyeret lima Sekte lainnya ke bawah. Luan juga telah menunjukkan hal ini di depan semua orang. Misalnya, Li In dari Sekte Bunga Bulan pada dasarnya telah memutuskan hubungan dengan Sekte Apikarma di depan semua orang. Meskipun Sekte lain tidak mengungkapkan pendirian mereka, Luan berpikir pasti akan ada kesenjangan antara mereka dan Sekte Apikarma. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Pertama, karena manfaat, harus ada manfaat yang cukup untuk membuat dua Sekte lainnya mengambil tindakan. Li Yui berkata, kedua, sudah sembilan bulan dan klan Hachiko belum muncul sekalipun. Terakhir kali, ketika Anda hampir mendapat masalah, klan Fu tidak menemukan masalah dengan mereka. Mereka yakin bahwa klan Hachiko tidak lagi menguasai dunia. Oleh karena itu, mereka menjadi semakin berani. Luan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan Sekte lainnya? Apakah ada Sekte yang ingin memanfaatkan situasi ini? Tentu saja ada, dan saya khawatir jumlahnya cukup banyak. Li Yui mengangkat bahu dan berkata, bahkan Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api datang mencari saya dan bertanya apakah saya harus mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Bagaimana dengan Sekte lainnya? Luan sedikit mengangguk. Pertarungan kacau antara enam Sekte pasti akan menarik lebih banyak Sekte. Dengan pertarungan enam Sekte, Sekte lainnya pasti akan sangat diam. Sekalipun mereka mempunyai dendam, mereka akan mengesampingkannya untuk sementara dan menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Lalu bagaimana kamu akan menjawabnya? Luan bertanya. Tentu saja kami akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan mencuri dari mereka. Li Yui tersenyum dan berkata, semua Sekte besar telah mengambil tindakan. Jika kita terlalu diam, malah akan menimbulkan kecurigaan. Saya telah memerintahkan semua orang di aliansi untuk berkultivasi dan bersiap untuk berperang. Namun, bukan giliran kami untuk mengambil tindakan dalam jangka pendek. Masih banyak waktu. Luan menganggup dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia bertanya, apa yang akan terjadi pada Sekte Guangyu? Bisakah kamu memperkirakannya? Sulit untuk dikatakan. Li Yui menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, jika hanya para tetua dan murid, saya memiliki peluang 80% untuk memusnahkan Sekte Guangyu. Namun, jika guru surgawi level 9 terlibat, maka akan sulit untuk mengatakannya. Namun, apapun yang terjadi, saya yakin Sekte Guangyu dan Sekte Apikarma akan menderita kerugian besar. Terutama Sekte Guangyu, pertarungan ini pasti akan mengurangi jumlah mereka lebih dari setengahnya. Luan menarik napas dalam-dalam. Entah itu Sekte Guangyu atau Sekte Apikarma, keduanya adalah musuh baginya. Selama pertempuran ini dimulai, dia pasti akan mendapat manfaat. 2.166 Keesokan harinya, Luan pergi ke Deep Shark City lagi untuk menemui supervisornya. Supervisor memberitahunya bahwa dia telah menghubungi pemimpin saat ini dan dua pemimpin sebelumnya. Pertempuran pertama akan diadakan dalam tujuh hari, dan lawannya adalah pemimpin sebelumnya. Alasan mengapa harus diadakan dalam tujuh hari adalah karena Deep Shark City ingin mempublikasikannya untuk menarik penonton sebanyak-banyaknya. Lagi pula, semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula penghasilannya. Luan tidak keberatan, tiga periode tujuh hari hanya 21 hari, yang sama dengan 20 kemenangan beruntun. Dengan cara ini, dia tidak perlu datang ke sini setiap hari, yang akan menghemat banyak waktu. Setelah menerima berita tersebut, Luan kembali ke kota es dan api. Tanpa melakukan apapun, dia hanya bisa duduk bersilah di gedung tinggi dan bermeditasi dengan mata tertutup. Dia ingin melihat apakah dia bisa memikirkan sesuatu dari kekuatan luar angkasa atau teknik surga. Dalam waktu kurang dari satu jam, sesosok tubuh muncul di pavilion. Itu adalah Liu Yi. Luan menoleh untuk melihat istrinya, yang sedang berjalan mendekat. Dia segera berdiri dan berkata, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Melihat Luan yang sedikit gugup, Liu Yi tersenyum dan berdiri di depan Luan. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan berjingkat untuk mencium Luan. Lalu, dia berkata, tidak bisakah aku datang menemuimu jika tidak terjadi apa-apa? Luan tiba-tiba panik. Dia menggaruk kepalanya dan dengan cepat menjelaskan, tentu saja tidak. Liu Yi tentu saja bercanda. Memang benar, dia sibuk dengan persatuan es dan api setiap hari. Wajar jika Luan berpikir seperti ini ketika dia datang menemuinya di siang hari. Terlebih lagi, dia memang ada sesuatu yang harus dilakukan. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tentang kurangnya sumber daya? Liu Yi masih memeluk Luan saat dia bertanya dari dekat. Aku ingat, Luan sedikit terkejut. Lalu, dia berkata, kurangnya obat mujarab dan senjata. Itu benar. Liu Yi berkata, persatuan dewa pengobatan telah bergabung, jadi masalah obat mujarab telah terselesaikan sepenuhnya. Sekarang, hanya senjata dan baju besi yang tersisa. Meski peninggalan perampok langit dan hasil panen kami banyak, kami kehabisan perbekalan. Senjata dan ramuan keduanya dapat dikonsumsi. Jika digunakan terlalu banyak, inti kristal yang bertatahkan juga akan rusak. Luan menganggup dan berkata, saya ingat Anda mengatakan ada seratus tentara sekte. Benar, kata Liu Yi lembut, saya telah berkomunikasi dan melakukan tawar-menawar dengan mereka. Sekte seratus senjata adalah sekte yang sangat konservatif. Awalnya mereka tidak mau berhubungan dengan kami. Mereka bahkan semakin enggan berbisnis dengan kami. Kami mengirimkan orang kepada mereka delapan kali sebelum akhirnya mereka mengalah dan setuju untuk berbisnis dengan kami. Tentu saja, ini juga karena sekutu kita semakin banyak, dan kekuatan kita secara keseluruhan juga meningkat. Baru-baru ini, kami membuat kesepakatan pertama dengan mereka. Kami membeli lima puluh senjata dan perlengkapan pertahanan kelas tujuh dan sepuluh senjata dan perlengkapan pertahanan kelas delapan. Meski jumlahnya kecil, setidaknya ini merupakan awal yang baik. Liu Yi berkata, Sekte seratus senjata berharap Anda dapat secara pribadi pergi ke Sekte seratus senjata untuk menyelesaikan transaksi ini. Selain itu, Master Sekte dari Sekte seratus senjata juga ingin bertemu dengan Anda. Luan menyipitkan matanya dan sedikit mengangguk. Saat ini, dia telah mengunjungi beberapa sekte dan bertemu banyak Master Sekte dan pemimpin sekte. Pergi ke Sekte seratus senjata bukanlah masalah besar. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia sudah siap secara mental. Kapan kita akan pergi? Luan bertanya. Besok, kata Liu Yi. Oke, kata Luan, kalau begitu ayo kita pergi bersama besok. Setelah mengatakan itu, Luan bersiap untuk duduk dan terus berkultivasi. Namun, Liu Yi tidak melepaskannya dan melingkarkan lengannya di leher Luan untuk mencegahnya bergerak. Tuan Ahli Pengobatan, Liu Yi menatap Luan. Wajah cantiknya begitu dekat dengannya hingga membuatnya gelisah. Dia berkata dengan suara lembut dan menggoda, Pelayan ini mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepadamu. Apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Setelah mengatakan itu, Liu Yi berjinjit lagi. Puncak kembarnya melewati dada Luan, dan aroma yang dihembuskannya sepertinya bergesekan dengan telinga Luan. Luan adalah pria yang sangat normal. Dia masih muda dan bersemangat. Bagaimana dia bisa menahan provokasi seperti itu? Kamu yang meminta, Luan membungkuk dan berbisik ke telinga Liu Yi. Seluruh tubuh Liu Yi gatal, dan wajah cantiknya langsung memerah. Segera, warna dan lewangian musim semi yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh paviliun. Tidak lama kemudian, dia terbang untuk mencari Luan. Ketika dia melihat pemandangan di paviliun, dia hanya bisa tersipu malu. Dia buru-buru berbalik, seluruh tubuhnya memanas. Dia merasa sejak dia menjadi istri Luan, dia menjadi sedikit nakal. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Keesokan harinya, pagi, Luan dan Liu Yi secara alami harus pergi ke Sekte 100 Senjata. Selain Suang Er, yang bertanggung jawab atas diplomasi, dan beberapa anggota inti Aliansi S dan Salju, total ada 14 orang yang hadir. Bian King Liu juga pergi. Ini adalah kembalinya resminya ke Aliansi S dan Api setelah kembali dari wilayah laut paling selatan. Faktanya, ada masalah penting lain yang membutuhkan bantuan Bian King Liu, yaitu pergi ke Sekte Bulan Bunga. Sekte Bunga Bulan pandai puisi dan musik. Di seluruh Aliansi S dan Api, mungkin hanya Bian King Liu yang bisa menghadapinya. Adapun Chuyue, meskipun dia telah bergabung dengan Aliansi S dan Api, dia tidak perlu melakukan apapun. Semua orang tahu bahwa dia adalah adik perempuan Luan dan istri Bian King Liu. Terlebih lagi, dia lincah dan menyenangkan. Semua orang menyukainya. Dia memiliki kehidupan yang bahagia di kota S dan Api, jadi dia tidak perlu mengambil risiko. Apakah semuanya siap? Luan melihat sekeliling dan bertanya. Semua orang berdiri tegak dan menganggup ke arah Luan. Kami siap. Kalau begitu ayo pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sekte 100 senjata terletak di timur 8 benua kuno, di sebuah dataran. Dataran ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Luasnya sekitar setengah dari sebuah negara kecil. Dataran tersebut dikelilingi oleh tebing terjal. Sulit bagi orang biasa untuk melewatinya. Oleh karena itu, dataran ini dianggap sebagai tempat dunia lain. Di tengah dataran adalah markas dari 100 senjata sekte. Markas besar sekte 100 senjata memiliki aura yang husyuk dan bermartabat. Semuanya terbuat dari logam. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mengetahui bahwa itu sangat kokoh. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, Guru Surgawi tingkat 9 menyerbu tempat ini dan pertempuran besar terjadi di sini. Tiga pemimpin sekte dari 100 senjata sekte bekerja sama untuk membunuh orang ini. Namun, akibat dari pertarungan Guru Surgawi tingkat 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh Guru Surgawi tingkat 8. Namun, hanya beberapa tetua dan murid dari 100 senjata sekte yang meninggal. Mereka tidak menggunakan arai teleportasi untuk melarikan diri, mereka juga tidak menggunakan Guru Surgawi tingkat 9 untuk melindungi mereka. Sebaliknya, mereka semua kembali ke gedung. Kekuatan Guru Surgawi tingkat 9 tidak dapat menghancurkan bangunan itu sepenuhnya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kokohnya benda itu. Namun, area markasnya tidak terlalu luas. Itu bahkan lebih kecil dari markas sekte lain. Jika seseorang tidak mengetahui seberapa kokoh bangunan itu, mereka akan berpikir bahwa sekte 100 senjata itu buruk hanya dengan melihat penampilannya. Dengan markas sekecil itu, tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Kelihatannya sangat menyedihkan. Namun, ternyata tidak seperti itu sama sekali. 100 mil jauhnya dari markas, terdapat 1.000 tungku besar, 2.000 tungku sedang, dan 4.000 tungku kecil. Seberapa besar tungku besarnya? Mari kita begini. Tungku besar yang terkecil setidaknya memiliki tinggi 2.000 kaki dan lebar 2.500 kaki. Tungku besar itu bahkan lebarnya lebih dari 3.000 kaki. Bahkan jika seluruh binatang mistik tingkat 8 dilemparkan ke dalamnya, itu akan lebih dari cukup untuk melelehkannya. Sebanyak 7.000 tungku mengelilingi markas dan menutupi seluruh dataran. Skala tungku saja sudah cukup untuk membuat orang merasa tercekik. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa gabungan semua pengrajin di dunia tidak dapat dibandingkan dengan hasil dari 100 senjata sekte. Ini memang benar. Array teleportasi menyala di luar 100 senjata sekte. Sekelompok orang dari Ice Fire Union keluar. Luan melihat sekeliling dan segera melihat sepertinya ada titik hitam yang menonjol di cakrawala. Apakah itu tungku yang besar? Luan bertanya. Ya, suanger mengangguk. Dia telah kesini beberapa kali dan juga melihat tungku ini. Jika ada kesempatan, aku akan memeriksanya. Luan mau tidak mau berkata, aku belum pernah melihat penempaan artefak sebesar ini. Liu Yi tidak bisa menahan senyum saat melihat kerinduan di mata Luan. Suaminya tahu alkimia tetapi tidak tahu penempaan artefak, jadi wajar jika dia penasaran dengan penempaan artefak. Suaminya pernah memikirkan tentang penempaan artefak sebelumnya, namun sayangnya, dia tidak punya waktu. Dengan janji 10 tahun padanya, dia tidak berani terganggu dengan mempelajari hal-hal ini. Orang-orang dari 100 senjata sekte, yang sudah menunggu di pintu masuk, segera maju ke depan. Orang yang memimpin adalah seorang tetua inti. Dia berkata kepada Luan dengan antusias, Saya Liu Shao. Saya sudah lama mendengar nama aliansi Master Lu dan aliansi Master Liu. Kehadiran Anda membawa terang ke tempat tinggal kami yang sederhana. Mendengar kata-kata rendah hati dari pihak lain, Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Penatua Liu terlalu sopan. Saya beruntung bisa mengunjungi sekte 100 senjata. Aliansi Master Lu terlalu sopan. Liu Shao berkata sambil tersenyum. Master sekte sudah menunggu di luar aula. Semuanya, tolong ikuti saya. 2167 Kelompok itu memasuki markas 100 senjata sekte. Itu tampak sama seperti yang terlihat dari luar. Bangunan di dalamnya sederhana dan husuk, tanpa dekorasi mewah. Tidak ada mural di tembok tinggi di kedua sisinya. Beberapa di antaranya diukir dengan senjata atau adegan penempaan senjata. Pada saat ini, Liu Shao berkata, karena ini adalah pertama kalinya Master Aliansi Lu dan Master Aliansi Liu berada di sini, izinkan saya memberi Anda pengenalan singkat tentang situasi di sini. Akan lebih mudah bagi Anda untuk bekerja sama dalam masa depan. Baiklah, kata Luan. Terima kasih, Penatua Liu. 100 senjata sekte kami dibagi menjadi 4 divisi, yaitu senjata panjang, senjata pendek, senjata panjang, dan senjata rahasia, kata Liu Shao. Seperti namanya, mereka dibagi menurut panjang dan tujuan senjatanya. Senjata panjang meliputi tombak, tongkat, pedang, tongkat tiga bagian, dan sebagainya. Senjata pendek meliputi pedang, pedang, palu, dan sebagainya. Senjata panjang termasuk busur, busur silang, dan sebagainya. Senjata rahasia mencakup senjata tersembunyi seperti panah lengan dan paku pengejar kehidupan. Di antara 4 divisi tersebut, orang-orang di setiap divisi bertanggung jawab untuk mengolah senjatanya masing-masing. Tentu saja, mereka juga bisa mempelajari jenis senjata lain, tetapi profesi utama dan sampingan mereka berbeda. Liu Shao berkata, menempa senjata mungkin tampak seperti tidak memerlukan banyak keahlian, namun kenyataannya, kekerasan setiap bilah dan sudut setiap tepinya sangat khusus. Hubungan antara inti kristal dan desain serta struktur rongga internal senjata semuanya sangat penting. Namun, ada beberapa orang berbakat di sekte tersebut yang bisa menguasai penempaan semua senjata. Orang-orang ini sangat jarang. Luan mendengarkan dengan penuh perhatian dan menganggukkan kepalanya. Liu Shao tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa aliansi Master Lu pandai menggunakan belati. Mengapa Anda tidak menebak di divisi mana belati Anda berada? Luan tertegun dan berkata, senjata pendek. Tidak, itu senjata rahasia. Liu Shao tersenyum dan berkata, faktanya, dikatakan bahwa ada diskusi yang sangat panas ketika belati pertama kali ditugaskan ke divisi tersebut. Pada akhirnya, itu ditugaskan ke senjata rahasia. Lagi pula, beberapa orang menggunakan belati sebagai melempar senjata. Belati yang bagus juga perlu ditempa dengan susah payah. Aku ingin tahu Master mana yang membuat belati yang digunakan aliansi Master Lu. Luan tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, belatiku dibuat untukku oleh keluarga ku. Belum dipalsukan, itu hanya senjata biasa. Liu Shao juga tercengang dan bertanya, dengan kata lain, Master aliansi Lu tidak memiliki senjata. Bisa dibilang begitu, kata Luan. Liu Shao sangat terkejut. Dia tidak menyangka pemimpin Liga Es dan Api bahkan tidak memiliki senjata. Sekarang Liga Es dan Api menjadi pusat perhatian, dia berpikir bahwa sekte manapun yang memiliki begitu banyak sekutu dan teman dapat memberinya satu. Kecepatan mereka tidak lambat, dan mereka segera sampai dialun-nalun di luar aula tengah. Benar saja, ada banyak orang yang menunggu di peron di luar aula. Semua orang mempercepat langkah mereka dan berjalan maju. Setelah menaiki tangga, semua orang akhirnya sampai di peron. Master sekte seratus senjata memimpin rakyatnya untuk menyambut mereka, dan dia datang ke hadapan Luan dan berkata, Master aliansi Lu, maaf karena tidak keluar menemuimu. Luan memandang pemimpin sekte dari seratus senjata sekte di depannya. Tinggi badannya biasa saja, tapi ototnya sangat kencang. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasakan kekuatan yang besar. Sebelum mereka berangkat, Liu Yi telah memberitahunya banyak hal tentang seratus prajurit sekte. Secara alami, dia tahu nama ketiga pemimpin sekte. Master sekte dari seratus senjata sekte disebut Duji, dan senjata pilihannya adalah tombak. Kedua wakil pemimpin sekte bernama Kesenghua dan Tang Chengguang, dan mereka berdua adalah ahli yang sudah terkenal sejak lama. Pemimpin sekte Du, pemimpin sekte Ke, pemimpin sekte Tang. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian bertiga. Melihat Luan begitu sopan, ketiga pemimpin sekte sangat senang. Saat ini, banyak anak muda yang sombong dan tidak menganggap serius orang yang lebih tua. Mereka mengira pengalaman dan kekuatan orang tua mereka palsu, dan mereka tidak takut. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu semua hanyalah lelucon di mata mereka. Mereka mengira Luan juga akan sama. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Liga Es dan Api dan keturunan Klan Hachiko. Namun, sepertinya mereka salah. Karena pihak lain sopan, tentu saja mereka juga sopan. Duji berkata, Tuan Alian Silu terlalu sopan. Silakan ikuti saya ke Aula. Silakan. Semua orang memasuki Aula dan mengambil tempat duduk mereka di kiri dan kanan. Duji menyiapkan meja untuk Luan dan Liu Yi di platform atas. Ini telah dipersiapkan sebelumnya, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa 100 senjata sekte juga sangat sopan. Setelah semua orang duduk, para pelayan memasuki Aula untuk menyajikan makanan lesat. Selama proses tersebut, ketiga pemimpin sekte telah berbicara dengan dua master aliansi. Duji berkata, Master Alian Silu adalah juara konferensi apoteker. Keterampilan alkimia Anda sangat bagus di usia yang begitu muda. Alkimia dan penempaan senjata memiliki sedikit banyak kesamaan. Bukankah aliansi master Lu pernah mencoba menempa senjata? Aku sudah mencobanya sebelumnya, kata Luan sambil tersenyum masam, tapi aku tidak berhasil. Luan memang telah mencobanya, tapi itu sudah lama sekali, sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 6. Pada saat itu, dia belum mempelajari keterampilan surgawi dan tidak dapat menurunkan suhu api suci surga ke-9 miliknya. Sangat sulit baginya untuk membuat alkimia dan menempa senjata. Namun, dibandingkan dengan penempaan senjata, alkimia membutuhkan lebih banyak detail. Bagaimanapun, itu hanyalah hal kecil. Dia bisa menggunakan es, jarak, atau metode lain untuk mengontrol suhu api. Penempaan senjata benar-benar berbeda. Sebagian besar bahan yang dibutuhkan adalah biji dan tulang binatang aneh. Bahan-bahan ini sangat besar. Itu bisa dilihat dari ukuran tungku di luar 100 senjata sekte. Luan tidak bisa mengendalikan suhu api sebesar itu, jadi dia tidak bisa menempa senjata. Meskipun dia bisa mengendalikannya sekarang, dia tidak punya waktu untuk belajar. Begitukah? Sayang sekali, kata Duji dengan menyesal. Namun, mengingat usia aliansi Master Lu, akan ada banyak waktu dan peluang di masa depan. Jika aliansi Master Lu masih tertarik pada penempaan senjata, saya dapat memberi Anda beberapa buku. Meskipun tidak terlalu mendalam, setidaknya Anda dapat melanjutkan dari dasar ke tingkat berikutnya. Oke, kata Luan sambil tersenyum. Junior, terima kasih sekte Master Du dulu. Makanannya sangat menyenangkan. Sekte 100 senjata adalah sekte penempa senjata, jadi orang-orang di sana hidup lebih jujur, atau lebih tepatnya, kasar. Tidak ada pertunjukan selama makan. Namun, Duji tidak berniat membiarkan Luan bergerak. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melihat deep ice, apalagi membiarkan Luan bergerak. Hal ini membuatnya merasa sangat nyaman. Saat jamuan makan mendekati akhir, kedua belah pihak mulai membicarakan transaksi tersebut. Mari kita lakukan seperti yang kita sepakati sebelumnya dan lakukan transaksi gelombang pertama terlebih dahulu, kata Duji. Tuan Alian Silu, jangan salahkan saya karena pelit. Bagaimanapun, dunia sedang dalam kekacauan sekarang, dan sekte 100 senjata bukanlah pengusaha. Kami tidak akan menjual kepada sekte manapun yang ingin membeli dari kami. Membuat kesepakatan dengan Ice Fire Union sama dengan mendukung Ice Fire Union secara terselubung. Saya perlu melihat reaksi dari sekte lain. Saya akan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Jika sekte lain bereaksi berlebihan, saya khawatir transaksi di masa depan akan sulit. Dipahami, Luan mengetahui kesulitan pihak lain dan berkata, Junior sudah sangat berterima kasih atas transaksi ini. Setelah percakapan, makan siang hampir selesai. Kedua belah pihak tidak menandatangani kontrak apapun, hanya perjanjian lisan biasa. Berdasarkan situasi saat ini, orang-orang dari Ice Fire Union akan mengucapkan selamat tinggal dan pergi dalam waktu kurang dari 15 menit. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, kecelakaan akan selalu terjadi jika seseorang lengah. Saat Luan sedang memikirkan kapan harus pergi, kekuatan besar tiba-tiba menutupi seluruh sekte seratus senjata. Entah itu para tetua atau murid sekte, mereka semua merasakannya dengan jelas, menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Kekuatan dari kekuatan ini seperti perbedaan antara langit dan bumi bagi mereka. Hanya merasakan aura ini membuat mereka gemetar, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Belum lagi mereka, bahkan tiga pemimpin sekte di Aula Utama mengerutkan kening. Ekspresi Duji menjadi sangat serius. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke Aula Utama. Itu adalah tetua dari seratus senjata sekte. Dia hampir berguling dan merangkak ketika dia berkata dengan cepat, Sekte. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte dari sekte ilahi Yin Yang, Wang Yang Cheng, ada di sini. Dia bersikeras untuk masuk. Wang Yang Cheng. Semua orang kaget saat mendengar ini. Bahkan Luan dan Liu Yi tercengang. Duji dan dua pemimpin sekte lainnya menoleh untuk melihat Luan. Bukan rahasia lagi bahwa sekte Yin Yang Ilahi dan persatuan APS telah menjadi teman. Mungkinkah kedatangan Wang Yang Cheng yang tiba-tiba ada hubungannya dengan Luan? Apakah aliansi Master Lu mengundangnya ke sini? Duji bertanya dengan cemberut. Sama sekali tidak. Luan segera berkata, Saya tidak tahu mengapa Wang Senior ada di sini. Melihat ekspresi kaget Luan dan orang-orang dari Ice Fire Union, sepertinya mereka tidak berbohong. Sekte 100 senjata dan sekte Yin Yang Ilahi tidak pernah banyak berinteraksi. Meskipun mereka bukan musuh, mereka jelas tidak akrab satu sama lain. Tidak ada yang tahu mengapa Wang Yang Cheng datang ke sini tanpa diundang. Namun, karena pihak lain telah mengundangnya, dia tidak bisa tidak memberikan wajahnya. Terlebih lagi, hanya ada Wang Yang Cheng, jadi dia tidak khawatir akan terjadi apapun. Duji menarik napas dalam-dalam, dan suaranya langsung menyapu seluruh sekte 100 senjata, menyebar kedataran di luar. Dia berkata, Tolong! 2.168 Bang! Sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di ruangan itu. Bahkan guru surgawi tingkat 8 tidak dapat mempercayai bahwa dia muncul begitu saja. Semua orang terkejut. Itu adalah master sekte dari sekte Yin Yang Ilahi, Wang Yang Cheng. Sebagian besar tetua dari 100 senjata sekte bertemu Wang Yang Cheng untuk pertama kalinya. Bahkan ketiga master sekte hanya bertemu Wang Yang Cheng beberapa kali. Seringkali, mereka bertemu dengannya untuk urusan resmi. Namun, karena dia ada di sini, sekte 100 senjata tidak bisa bersikap kasar. Duji berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Yang Cheng. Master sekte Wang, kami merasa tersanjung atas kehadiran Anda. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Kekuatan Anda masih luar biasa. Sejak Duji berdiri, sekte 100 senjata lainnya secara alami mengikuti. Karena master sekte telah berdiri, para tamu dari aliansi APS juga harus berdiri. Semua orang berdiri dan memandang Wang Yang Cheng. Meskipun ditatap oleh begitu banyak orang, Wang Yang Cheng tidak mengalami demam panggung. Belum lagi demam panggung, ia bahkan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Seolah-olah ini adalah rumahnya. Setelah Wang Yang Cheng memasuki aula, orang pertama yang dilihatnya bukanlah Duji, melainkan Luan. Saat dia melihat Luan, matanya berbinar. Ketika dia mendengar sapaan Duji, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Master sekte Du, saya, Wang Yang Cheng, minta maaf mengganggu Anda. Mohon maafkan saya. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Saya baru saja pergi ke Ice Fire Alliance untuk mencari saudara saya. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini, jadi saya segera datang untuk ikut bersenang-senang. Saudara laki-laki. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang dari 100 senjata sekte tercengang. Luan hanya bisa tersenyum pahit. Wang Yang Cheng ini sangat kurang ajar. Lebih penting lagi, dia adalah seorang senior. Bahkan Luan tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada Duji untuk berbicara, Wang Yang Cheng bertanya dengan penuh semangat, bagaimana kabarnya? Apakah saya datang terlambat? Apakah mereka mulai berkelahi? Ketika dia mengatakan ini, orang-orang dari 100 senjata sekte tercengang lagi. Bertarung. Bertarung dengan siapa? Bahkan Duji pun sedikit bingung. Hanya orang-orang dari aliansi APS yang tahu apa yang dibicarakan Wang Yang Cheng. Orang ini secara khusus bergegas ke sekte 6 jalan untuk menghasut Luan agar bertarung. Meski mengejutkan dia bisa datang ke sini kali ini, itu tidak terlalu mengejutkan. Kami tidak bertengkar. Luan tampak tak berdaya saat berkata kepada Wang Yang Cheng, kami berteman dan mendiskusikan bisnis. Apa? Dia tidak melakukan apapun. Wajah Wang Yang Cheng dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah dia tersambar petir. Dia berkata dengan keras, karena kamu di sini, bagaimana mungkin kamu tidak bergerak? Segera, wajah Wang Yang Cheng berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, aku tidak melewatkan apapun. Pemimpin Sekte Du, apakah kamu tidak penasaran dengan kekuatan kakakku? Bukannya Anda tidak tahu identitasnya. Kita tidak bisa melawan orang-orang itu, tapi kita bisa melawan dia. Duji memandang Wang Yang Cheng dan mengerutkan kening. Orang ini berbicara tanpa berpikir. Tidak semua orang yang hadir adalah penatua inti. Banyak dari mereka yang belum mengetahui tentang klan Hachiko. Meski orang ini tidak mengatakannya secara eksplisit, hal itu pasti akan menggugah rasa penasaran para tetua tersebut. Kemungkinan besar akan terjadi masalah. Seperti yang dikatakan Aliansi Master Lu, kami di sini hanya untuk membicarakan bisnis, kata Duji. Tidak perlu bertengkar. Itu hanya sebuah tiang. Wang Yang Cheng menolak menyerah. Mengapa kamu tidak menyatakan kondisimu? Apakah ada sesuatu di Sekte Yin yang ilahi yang kamu inginkan? Selama kamu bersedia bertarung dengannya, aku akan memberikannya kepadamu. Semua orang benar-benar tercengang. Apakah ini benar-benar pemimpin Sekte dari sebuah Sekte? Rasanya dia tidak ada bedanya dengan anak hilang. Namun, reputasi Wang Yang Cheng sebagai seorang fanatik seni bela diri sudah terkenal. Semua orang yang hadir cukup pintar untuk mengetahui bahwa Wang Yang Cheng ingin melihat Lu'uan berkelahi dengan orang lain. Namun, hal ini membuat mereka sangat penasaran. Kekuatan Wang Yang Cheng jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara 31 Sekte. Mengapa dia begitu tertarik dengan pertarungan Lu'uan, dan bahkan datang ke tempat mereka? Segera, bahkan orang-orang dari seratus senjata Sekte pun penasaran dengan kekuatan Lu'uan. Mereka ingin tahu apa yang istimewa dari dirinya. Duji memandang Lu'uan, lalu memandang Wang Yang Cheng. Dia tidak ingin bertengkar dengan Lu'uan. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia bertarung dengan Lu'uan, itu mungkin membuat Tuan Muda Klan Fu tidak senang. Dia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tidak perlu untuk itu. Duji langsung menolak. Seratus senjata Sekte tidak kekurangan apapun. Jika pemimpin Sekte Wang ingin melihat aliansi Master Lu bertarung, jamuan makan siang akan segera berakhir. Anda dapat mengundangnya segera. Orang-orangku sudah bertarung dengannya. Jika aku bertarung dengannya, bukankah aku akan menindas yang lemah? Tidak peduli apa, saya harus menunggu sampai dia menjadi guru surgawi kelas 9. Setelah ditolak lagi, Wang Yang Cheng sangat tidak senang. Itu hanya pertarungan. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Hanya setelah bertengkar kita bisa menjadi saudara. Kecuali, pemimpin Sekte Du tidak percaya pada rakyatnya. Begitu dia mengatakan ini, para tetua dari seratus senjata Sekte mengerutkan kening. Bahkan ketiga pemimpin Sekte sedikit mengernyit. Wang Yang Cheng ini benar-benar tidak memiliki filter di mulutnya. Orang-orang pemimpin Sekte Wang bertarung dengan aliansi Master Lu. Apa hasilnya? Suara duji menjadi lebih dingin saat dia bertanya. Hilang, semuanya hilang. Wang Yang Cheng tidak peduli dan berkata dengan keras, Bukan hanya kami, tetapi orang-orang dari Sekte 6 Jalan juga kalah. Apalagi mereka semua kalah dalam bidang kahliannya. Entah itu menghancurkan formasi atau menyiapkan formasi, Sekte 6 Jalan kalah. Anda hanya berkompetisi dengannya dalam senjata. Bukankah kamu nomor satu dalam penempaan senjata dan penggunaan senjata? Anda menggunakan ini untuk bersaing dengannya. Luan memandang Wang Yang Cheng dengan bingung. Saudara, ini benar-benar ahli dalam mencari masalah untuknya. Saat Luan hendak membujuknya, Wang Yang Cheng berbicara lagi. Dia menatap duji dengan mata penuh kecurigaan dan berkata, Pemimpin Sekte Du tidak percaya pada dua bidang ini, bukan? Provokasi Wang Yang Cheng yang berulang-ulang membuat Luan sangat cemas. Dia khawatir hal ini akan menyeberburuk hubungan antara Persatuan APS dan Sekte 100 Senjata, jadi dia segera bersiap menjelaskan kepada duji. Namun, dia disela lagi. Kali ini, bukan Wang Yang Cheng yang berbicara, tapi duji. Oke, kata duji dengan suara rendah. Dia menoleh ke Luan dan bertanya, Tuan Alian Si Lu, apakah Anda keberatan? Dia tidak keberatan. Sebelum Luan dapat berbicara, Wang Yang Cheng dengan bersemangat berkata, Pemimpin Sekte Du memang bijaksana dan berkuasa. Anda adalah teladan bagi generasi kami. Anda sangat berterus terang. Mendengar sanjungan Wang Yang Cheng, ekspresi duji menjadi lebih baik. Orang ini terlalu agresif. Jika dia tidak melakukan sesuatu, dimanakah martabat 100 senjata Sekte? Karena kita akan bertanding, pasti ada taruhannya, kata duji dengan suara pelan. Tentu saja, Wang Yang Cheng berkata dengan tergesa-gesa, sepertinya dia akan melakukan apa saja selama duji mau bertarung. Dia bertanya, Apa yang kamu sukai tentang Sekte Yin yang ilahi? Katakan saja padaku. Aku tidak menginginkan apapun, kata duji. Namun, jika saya menang, Anda harus meminta maaf secara terbuka karena telah melanggar Sekte 100 senjata. Wang Yang Cheng tercengang. Meskipun dia seorang fanatik seni bela diri, dia bukannya tidak masuk akal. Pernyataan seperti ini akan mempermalukan seluruh Sekte Yin yang ilahi. Itu bukan lagi masalahnya. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Wajah tersenyum Wang Yang Cheng juga menjadi kurang ceria saat dia bertanya. Duji melirik Luan dan Liu Yi, lalu menoleh ke arah Wang Yang Cheng dan berkata, saya akan meningkatkan kesepakatan dengan Ice Fire Union sebanyak empat kali lipat. Luan dan Liu Yi tercengang. Meskipun kesepakatan ini membuat mereka sangat bahagia, ada banyak masalah juga. Luan segera berkata, Pemimpin Sekte Du, pemimpin Sekte Wang, mari kita lupakan kompetisi ini. Saya tidak tahu cara menempas senjata. Bahkan jika kita bertanding ratusan kali, aku pasti akan kalah. Duji memandang Luan dan berkata, Yakinlah, Master Alian Silu. Saya tidak akan bersaing dengan Anda dalam menempas senjata atau baju besi. Saya akan bersaing dengan Anda dalam penggunaan senjata. Setelah mengatakan itu, Duji memandang Wang Yang Cheng dan berkata, bagaimana? Sekte 100 senjata telah memasang banyak taruhan. Saya ingin tahu apakah pemimpin Sekte Wang berani bersaing. Setelah mendengar bahwa dia tidak perlu menempas senjata atau baju besi, ekspresi Wang Yang Cheng menjadi santai. Senyumannya muncul kembali saat dia berkata, tentu saja. Tentu saja aku berani. Namun, saya punya syarat. Melihat senyum Wang Yang Cheng yang tiba-tiba, Duji merasa sedikit tidak nyaman. Dia bertanya, Kondisi apa? Kompetisi ini tidak bisa dibatasi hanya satu putaran. Harus ada lima putaran. Wang Yang Cheng berkata dengan keras. Apapun hasilnya, kita harus menyelesaikan kelima ronde tersebut. Itu akan tetap sama meskipun satu pihak memenangkan tiga ronde terlebih dahulu. Anggota persatuan APS memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Tampaknya persaingan di Sekte 6 jalan telah membuatnya trauma. Mendengar permintaan pihak lain dan melihat ekspresi gembira Wang Yang Cheng, kerutan Duji semakin dalam. Bukan karena dia belum pernah mendengar tentang kekuatan dan pencapaian Luan dalam perang Sekte, tapi itu lebih merupakan serangan diam-diam. Itu berbeda dari pertarungan satu lawan satu. Mungkinkah Luan ini benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya? Duji lah yang mengusulkan taruhan. Karena pihak lain telah setuju, dia tentu saja tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Setelah menarik napas ringan, dia berkata, Oke, lima putaran. 2.169 Di luar Aula, di Alun-Alun Karena ini murni kompetisi senjata, kedua belah pihak menyetujui beberapa aturan. Yang paling penting adalah mereka bisa menggunakan energi asal surga atau roda takdir, tapi mereka tidak bisa menggunakan keterampilan surga atau keterampilan rahasia. Mereka bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan mereka di luar jangkauan tubuh dan senjata mereka. Sederhananya, mereka hanya dapat menggunakan kekuatan mereka untuk meningkatkan atribut fisik dan kekuatan mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan kekuatan ledakan atau menempelkan api pada senjatanya. Selain itu, mereka tidak dapat berbuat apapun. Selain itu, ada aturan lain yang mengejutkan semua orang. Luan berada di tahap tengah tingkat delapan, tetapi selama lawannya adalah guru surgawi tingkat delapan, bahkan jika dia berada di puncak tingkat delapan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aturan ini tidak diusulkan oleh seratus senjata sekte, tetapi oleh Wang Yang Cheng. Ketika Wang Yang Cheng mengusulkan aturan ini, sekte seratus senjata terkejut dan ingin menolak. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Luan tidak keberatan, yang semakin mengejutkan sekte seratus senjata. Karena Luan tidak keberatan, mereka tidak perlu memaksakannya. Terlebih lagi, ketiga master sekte dan para leluhur inti tidak lupa bahwa Luan berasal dari keluarga bagu. Dengan bantuan roda takdir terhebat, akan sulit bagi orang-orang di alam yang sama untuk mengalahkannya. Kemudian, Wang Yang Cheng menambahkan aturan lain, yaitu seratus senjata sekte akan memutuskan isi dari lima putaran. Ini mengejutkan seratus senjata sekte lagi. Wang Yang Cheng sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu apakah dia terlalu percaya diri pada Luan atau apakah dia meremehkan seratus senjata sekte. Sejujurnya, sekte seratus senjata merasa muak dengan konsesinya yang berulang kali. Mereka ingin menang lebih banyak lagi. Terakhir, ada cara untuk menentukan pemenangnya. Karena ini kompetisi senjata, selain mengaku kalah dan kehilangan kemampuan bertarung, ada aturan lain. Jika senjata tertinggal di tangan lebih dari dua tarikan napas, maka dianggap kalah. Dua tarikan napas sudah cukup lama bagi guru surgawi tingkat 8 untuk melakukan banyak hal. Pertempuran akan berlangsung di Alun-Alun. Mengingat kerasnya Alun-Alun dan bangunan di sekitarnya, mereka tidak akan rusak akibat pertempuran tersebut. Namun, pertarungan hanya bisa terjadi di Alun-Alun. Ketinggian pertempuran juga dibatasi oleh ketinggian tembok di sekitarnya. Alun-Alun itu memiliki panjang dan lebar 600 kaki, yang sangat kecil untuk guru surgawi tingkat 8. Itu pada dasarnya adalah pertarungan jarak dekat. Tidak ada cara untuk mundur. Mereka hanya bisa bertarung secara langsung. Semua orang berdiri di peron di luar gerbang istana, termasuk Luan. Wang Yang Cheng memandang Duji dan bertanya, Master Sekte Du, senjata apa yang akan digunakan dalam pertempuran pertama? Duji adalah orang yang sangat berhati-hati dan tenang. Bahkan jika itu adalah pertarungan pertama dari 5 pertarungan, dia tidak ingin bersantai. Sekte 100 senjata diklaim sebagai yang nomor 1 dalam hal senjata, namun kenyataannya, beberapa senjata utama tidak dapat dibandingkan dengan sekte yang berspesialisasi di dalamnya. Misalnya, mereka tidak bisa bersaing dengan sekte 1000 bayangan dalam hal pedang, dan mereka juga bukan nomor 1 dalam hal pedang. Namun, selain pedang dan pedang paling mainstream, senjata lainnya sangat mumpuni untuk bersaing memperebutkan posisi pertama. Setelah merenung sejenak, Duji memandang Luan dan berkata, Ketua Lu, bagaimana dengan pertandingan tombak di pertandingan pertama? Senjata. Luan sedikit terkejut, tapi dia tidak keberatan. Dia menganggup dan berkata, Oke. Luan setuju, tapi Wang Yang Cheng dan anggota Liga S dan Api sedikit mengernyit. Orang-orang di sini semuanya cerdas dan segera memahami niat Duji. Luan pandai menggunakan belati, ini adalah fakta yang terkenal. Belati adalah senjata terpendek, sedangkan tombak adalah senjata terpanjang. Keduanya merupakan dua hal yang bertolak belakang sehingga berdampak besar pada kebiasaan seseorang dalam menggunakan senjata. Bukan saja tidak bisa meningkatkan kekuatan seseorang, tapi juga menjadi beban. Namun, karena kedua belah pihak telah sepakat, tidak ada orang lain yang berhak mengatakan apapun. Wang Yang Cheng segera menjadi sangat bersemangat. Semakin sulit, semakin dia menyukainya. Duji mengirim tetua inti untuk mencari seseorang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali, ditemani oleh seorang tetua yang tinggi dan kuat. Duji penuh hormat. Meskipun itu adalah pertandingan tombak, yang lebih tua di pertandingan pertama hanya berada di level menengah dari level 8. Meskipun tetua ini berada di akhir level menengah dari level 8, dan Luan hanya berada di awal level menengah dari level 8, mereka masih berada di alam yang sama. Salam, Sekte Master, tetua itu berkata dengan hormat kepada tiga Master Sekte. Penatua inti sudah memberitahunya apa yang harus dilakukan di sana. Dia hanya bisa menang, bukan kalah. Ini adalah perintah yang diberikan padanya. Setelah memberi hormat, tetua itu memandang ke arah Luan, menangkupkan tangannya, dan berkata, Ketua Lu. Kemudian, cincin tetua itu menyala, dan dalam sekejap, rak senjata muncul di depan semua orang. Itu penuh dengan tombak dengan panjang berbeda, tetapi ada dua tombak dengan panjang masing-masing. Bahan dan pengerjaannya persis sama. Bang! Tetua itu langsung mengeluarkan tombak terpanjang, yang panjangnya sembilan kaki dan hampir sepuluh kaki. Ketika orang-orang dari Ice Fire Alliance melihat pemandangan ini, mereka tersentak. Di antara tombak-tombak tersebut, yang terpendek panjangnya sekitar tujuh kaki. Tombak mana yang akan dipilih ketua? Luan melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan tombak. Ketika semua orang melihat ini, tubuh mereka bergetar, dan mata mereka penuh keheranan. Tombak terpanjang. Tombak yang sama persis. Tombak ini jauh lebih tinggi dari milik Luan, dan tetua di seberangnya lebih tinggi dari Luan. Dibandingkan Luan, rasio antara manusia dan tombak jauh lebih seimbang. Luan memaksakan dirinya untuk memilih tombak yang sama dengan pihak lain. Apakah dia tidak terlalu ceroboh? Namun, tombak itu telah dipilih. Bahkan jika dia memilih yang salah, dia tidak bisa melepaskan harga dirinya untuk mengubahnya. Terlebih lagi, Luan tidak berniat mengubahnya. Tetua itu memasukkan rak senjata ke dalam cincinnya, memegang tombak di tangannya, dan menangkupkan tangannya ke arah Luan. Ketua Lu, tolong. Tolong, kata Luan. Segera, kedua sosok itu mengepak pada saat bersamaan. Saat berikutnya, mereka berdiri di sisi berlawanan dari tengah alun-alun, dipisahkan sejauh seratus kaki. Setelah memasuki alun-alun, suasana seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi menindas. Bahkan langit menjadi bergejolak, dan aura kedua orang itu keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Wang Yang Cheng melebar dan bersinar karena kegembiraan. Dia tiba-tiba menoleh ke orang-orang dari Ice Fire Alliance dan bertanya, menurutmu siapa yang akan menang? Orang-orang dari aliansi APS tercengang. Bagaimanapun, orang yang bertanya adalah Wang Yang Cheng, jadi mereka harus menjawab. Liu Yi tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Dong Hua Sun dan berkata, katakan yang sebenarnya. Dong Hua Sun tercengang. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, jika ketua tidak menggunakan tombak, bahkan jika dia tidak menggunakan senjata apapun, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Meski suara Dong Hua Sun tidak nyaring, semua orang yang hadir cukup kuat untuk mendengarnya dengan jelas. Segera, orang-orang dari seratus senjata sekte mengerutkan kening. Menang tanpa menggunakan senjata. Siapa yang dianggap remeh? Dong Hua Sun tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia melanjutkan, jika dia menggunakan senjata, sulit untuk mengatakannya. Tombak itu akan memakan setidaknya satu tangan dan setengah tubuh ketua. Namun, kemungkinannya di atas 50 persen. Wang Yang Cheng menarik napas dalam-dalam. Dia menoleh ke Du Ji dan bertanya, bagaimana menurutmu? Du Ji melirik Wang Yang Cheng dan berkata, semuanya akan jelas ketika hasilnya keluar. Mengapa repot-repot menebak? Wang Yang Cheng memutar matanya ke arah Du Ji di depan semua orang dari seratus senjata sekte. Kemudian, dia berbalik untuk menyaksikan pertempuran itu. Dia tidak mengatakan apa prediksinya. Sebaliknya, dia fokus pada Lu An, yang berada di sebelah kiri, dan dengan cermat mengamati setiap gerakannya. Di sampingnya, tetua inti dari seratus senjata sekte melihat bahwa waktunya telah tiba. Dia berteriak, Mulailah. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, tetua dari seratus senjata sekte melancarkan serangan. Dia bergegas menuju Lu An dengan tombak di tangannya. Tombak itu sangat cepat. Api muncul di tanah tempat orang tua itu berdiri. Ini berarti tetua itu menggunakan api sebagai kekuatan ledakan untuk meningkatkan kekuatannya hingga puncak. Tidak hanya ada api di tanah, tetapi seluruh tombak juga ditutupi oleh api yang kuat saat dia berlari ke depan. Karena kecepatan dan kekuatan tombak, nyala api dapat dipadamkan hingga tingkat yang mengerikan. Ini mungkin akan menimbulkan ledakan jika disentuh. Jelas sekali, si penatua ingin menang dengan langkah pertama. Untuk guru surgawi tingkat 8, jarak 300 meter dapat ditempuh dalam sekejap. Meskipun Lu An baru berada di awal tahap tengah alam master surgawi, karena banyaknya roda takdir di tubuhnya dan kekuatan kematian, kekuatannya tidak kalah dengan yang lebih tua. Dia bisa melihat gerakan orang tua itu dengan jelas. Selama ini, Lu An hanya menggunakan belati untuk bertarung. Dia belum pernah menggunakan senjata lain untuk bertarung dengan serius. Namun, saat ini, dia tidak merasa asing dengan tombak di tangannya. Tanpa mengelak, mata Lu An menjadi tenang. Dia memegang tombak dengan kedua tangannya dan menyapukannya dari kiri ke kanan, langsung menuju ujung tombak. Ledakan. Ujung tombak saling bertabrakan. Api di ujung tombak langsung meledak. Namun, tombak itu masih mempertahankan momentum yang kuat dan menyelimuti seluruh tubuh Lu An. Mata orang tua itu berbinar dan dia sangat gembira. Sudah selesai. 2.170. Nyala api menelan Lu An, seolah-olah akan menelannya. Namun, bukan itu masalahnya. Tombak Lu An menyapu dari kiri bawah ke kanan atas, membuat kepala tombak lawan terbang ke kanan atas. Nyala api dari ledakan tersebut hanya sebatas pada bagian bawah ujung tombak lawan. Nyala api hanya menyelimuti area di atas dada Lu An. Lu An hanya menyapukan tubuhnya ke samping dan menghindari serangan itu. Untuk bisa menerbangkan kepala tombak lawan, Lu An pasti tidak menggunakan kekuatan tulang naga kekaisaran. Dia menggunakan jumlah kekuatan yang sama dengan lawannya, dan tidak menindas orang lain. Alasan kenapa dia bisa membuat kepala tombaknya terbang adalah karena kekuatan pertahanan tombaknya sudah sangat lemah. Empat kegunaan tombak yang paling umum adalah untuk menusuk, menyapu, mengibaskan, dan memotong. Saat menusuk, seluruh kekuatan terkonsentrasi pada momentum, menekankan satu titik untuk menerobos musuh. Itu bisa menghasilkan kekuatan penetrasi yang lebih kuat daripada pedang, dan bahkan perisai pun bisa ditembus. Namun masalahnya adalah kekuatan terkonsentrasi pada momentum, dan pertahanan horizontal sangat lemah. Itu bisa dengan mudah membuat lawan terbang. Dikirim terbang berbeda dengan menyapu ke samping. Menyapu ke samping sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Meskipun kepala tombak tetua itu terlempar, seluruh tombaknya masih bergerak maju. Luan tidak bergerak, yang berarti tetua itu langsung menyerang ke arah Luan, dan ingin melewati Luan. Luan, yang hampir mendatar di tanah, terus memutar tombaknya. Tangan kirinya menjentikan ke atas, tangan kanannya menekan ke bawah, dan ujung tombak langsung terayun ke arah tubuh sesepu itu. Tombak ini tidak hanya memiliki kekuatan untuk menjentikan ke atas, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menusuk. Ini adalah serangan si tetua sendiri. Bahkan jika ujungnya tidak memiliki kepala tombak, itu sudah cukup untuk melukai yang lebih tua. Pada saat kritis ini, sang tetua menunjukkan pengalaman tombaknya yang kuat. Mengikuti arah kepala tombaknya, dia memutar senjatanya dan dengan paksa menggunakan tubuh tombaknya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Tombak-tombak itu bertabrakan, dan sekali lagi terjadi ledakan dahsyat. Ledakan kali ini tidak hanya membawa momentum muatan ke depan, tetapi juga membawa kekuatan muatan ke atas. Luan berdiri tak bergerak, kekuatan serangan ke depan tidak mampu mencapainya. Hanya sesepuh yang terkena ledakan itu. Suara mendesing. Bang! Tetua itu dengan paksa menstabilkan tubuhnya di udara. Setelah terbang jauh, dia berdiri di tanah dan meluncur dalam waktu yang lama hingga hampir menabrak tembok. Ki dan darah di tubuhnya bergejolak. Dia mengerutkan kening dan mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali untuk dengan paksa menekan Ki yang kacau. Di akhir percakapan pertama, semua orang di platform tampak serius dan diam. Itu adalah cara yang sangat baik untuk menghadapinya. Tetua ini jelas bukan orang yang lemah, tapi pengguna tombak terkuat di dunia yang sama. Bahkan tetua inti dari seratus prajurit sekte mau tidak mau mengakui metode Luan dalam menghadapi serangan itu. Dia bukan lagi seorang pemula dengan tombak. Namun, tetua ini masih jauh dari kekalahan. Dada sang tetua tidak rusak akibat ledakan api. Saat dia menggunakan tombak untuk memblokir, dia juga menutupi dadanya dengan lapisan baju besi. Benar sekali, dia tidak hanya memiliki elemen api, dia juga memiliki elemen logam. Suara mendesing. Tetua itu tiba-tiba berbalik menghadap Luan di kejauhan. Penghinaan di hatinya benar-benar hilang, dan dia menjadi sangat serius. Karena pihak lain pandai menggunakan belati, itu berarti tanggap daruratnya luar biasa. Dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa selalu bertarung dengan pihak lain secara langsung. Dia harus terus menyerang. Selama pihak lain menggunakan tombak untuk waktu yang lama, akan ada banyak kekurangan. Saat itu, giliran dia yang mendominasi. Mengambil nafas dalam-dalam, tetua itu benar-benar menenangkan kinya dan bergegas menuju Luan lagi. Bang! Meskipun dia terburu-buru, kecepatannya kali ini sangat lambat, dua kali lebih lambat dari sebelumnya. Itu setara dengan jogging. Kecepatan ini tidak memiliki momentum sama sekali. Jelas bahwa tujuan pihak lain adalah menutup jarak antara dia dan Luan. Tidak hanya itu, api ditombak tetua itu telah hilang sama sekali. Dia telah sepenuhnya mencabut elemen api. Luan masih tidak mundur. Tetua itu tidak terburu-buru. Dia memegang tombak di tangannya dan tetap dalam posisi bertahan. Dia hanya menyerang ketika jaraknya kurang dari enam kaki dari Luan. Tombak itu panjangnya sembilan kaki dan hampir tiga kaki. Pada jarak ini, selama kedua belah pihak menggunakan tombaknya, mereka akan bisa bersentuhan. Tetua itu tiba-tiba melompat ke udara dan mengayunkan tombaknya ke arah Luan. Ujung tombaknya langsung mengarah ke kepala Luan. Jaraknya dikontrol dengan sangat akurat. Luan pindah. Dia tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan menghindari tombak itu. Penatua tidak menyalahgunakan kekuatannya karena dia menahan diri. Seolah-olah dia telah memperkirakan gerakan Luan, dia berputar lagi dengan kecepatan lebih cepat dan menebas ke arah kepala Luan. Kecepatannya lebih cepat dan jaraknya lebih dekat. Selain ujung tombak, sisa tombaknya juga bisa mengenai kepala Luan. Kali ini, Luan mengangkat tangannya dan menggunakan tombaknya dengan gerakan ke atas alih-alih menahannya di kepalanya. Selama dia memblokirnya, dia akan dirugikan. Keunggulan tombak adalah bagian depannya. Jika dia menggunakan ujung tengah untuk melawan musuh, dia akan menempatkan kereta di depan kudanya. Bahkan untuk pertahanan pun sama. Ini adalah prinsip paling dasar dalam menggunakan tombak. Namun, pada saat terjadi kontak, sesuatu yang aneh terjadi. Luan tidak bisa lagi mengubah arah tombaknya. Ketika kedua tombak itu hendak bertabrakan, tombak sesepu itu langsung ditutupi dengan kekuatan guntur dan kilat. Guntur dan kilat yang pekat langsung menutupi seluruh tombak. Bang! Pada saat terjadi kontak, kekuatan guntur dan kilat mengikuti bagian yang terhubung dan menyapu tombak Luan dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju ke tangan Luan. Oh tidak! Orang-orang yang berada di peron di luar aula terkejut saat melihat pemandangan ini, terutama orang-orang dari Ice Fire League. Tidak ada yang mengira sesepu ini memiliki tiga atribut. Itu terlalu mengejutkan. Begitu guntur dan kilat menyapu tangan Luan dan menyebabkan mati rasa, dia tidak akan mampu memegang tombak, apalagi mengendalikannya. Orang-orang dari Ice Fire League tiba-tiba merasa tegang. Namun, Luan, yang sebenarnya sedang bertarung, sangat tenang. Tidak ada sedikitpun emosi di matanya yang gelap. Pada saat kekuatan guntur dan kilat muncul, cahaya dingin melintas di tangannya hampir pada saat yang bersamaan. Segera, lapisan es tipis muncul dan menyapu tombaknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu langsung bertabrakan dengan kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat tidak mampu menekan es. Sebaliknya, ia langsung ditelan oleh es, menyebabkan seluruh tombak tertutup lapisan es tipis. Tidak ada kekuatan guntur dan kilat sama sekali. Jika tombak tetua itu tidak ditarik dengan cepat, senjatanya akan tertelan es. Suara mendesing. Tetua itu terbang di atas Luan dengan kecepatan tinggi dan mendarat hanya sejauh 15 meter. Kedua belah pihak sangat dekat dan saling memandang. Melihat tombak es Luan, orang-orang dari Ice Fire League menghela nafas lega. Sejujurnya, mereka juga sangat ingin melihat Lik Master menggunakan senjata lain untuk bertarung dengan yang lain. Namun, mereka merasa Lik Master tidak panik sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuat mereka sangat cemas. Perasaan ini sungguh, terlalu mengasihkan. Alasan mengapa Luan begitu tenang sangatlah sederhana. Lawannya tidak akan mencabut api di tombaknya tanpa alasan. Dia harus bersiap menghadapi kekuatan lain. Oleh karena itu, Luan telah menyimpan kekuatan di dalam tubuhnya. Saat lawannya bergerak, dia bisa langsung bergerak. Meskipun kecepatan reaksi Luan memang jauh melebihi orang biasa, bukan hanya itu yang bisa dia lakukan saat itu juga. Tetua ini hanya memiliki tiga atribut. Atribut Guntur adalah atribut terkuatnya. Karena dia tidak bisa membuat lawannya lengah, dia tidak akan menyembunyikannya lagi. Lawan ini telah menetralisir serangannya dua kali. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Dia siap menggunakan kartu asnya. Dia tidak bisa menggunakan teknik surga, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa menggunakan teknik bertarung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat tombaknya secara horizontal, mengarahkan ujung tombaknya ke Luan. Kekuatan di sekujur tubuhnya perlahan meledak. Dalam sekejap, auranya meledak. Bahkan ruang di seluruh alun-alun tampak bergetar. Seolah-olah Guntur dan Kilat menderu-deru. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda tiba-tiba muncul dan berdiri di belakangnya. Ranah Niat Setelah menggunakan teknik bertarung, tetua ini menghasilkan alam niat. Alam aura dan niat adalah perubahan kualitatif yang lengkap. Itu akan menimbulkan tekanan besar pada musuh. Jika musuh tidak dapat melawan, mereka akan sepenuhnya jatuh ke dalam wilayah yang diinginkan lawan. Di mata tetua itu, Master Liga APS ini tampaknya tidak bereaksi apapun. Dia hanya berdiri di alam niatnya. Namun, tanpa diduga, dia tidak melihat tekanan apapun dari alam niat di wajah lawannya. Berpura-pura Orang tua itu mengerutkan kening. Dia akan tahu apakah dia berpura-pura atau tidak setelah mencobanya. Bang! Orang tua itu pindah lagi. Dia menutup jarak 15 meter dalam sekejap dan menusupkan tombaknya ke dada Luan. Kekuatan guntur dan kilat pada tombak ini sepertinya meledak dan menyebar, membentuk bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda menyerang Luan pada saat yang bersamaan. Mereka menutupi seluruh dunia di depan Luan dan akan menembus tubuhnya. Namun, teknik pertarungan bukanlah teknik surga. Bahkan teknik bertarung dengan ranah niat pun sama. Jika itu adalah teknik surga, kemungkinan besar semua bayangan tombak di langit adalah nyata. Namun, jika itu adalah teknik pertarungan, sudah ditakdirkan bahwa semua bayangan itu palsu. Hanya satu bagian yang nyata. Tombak itulah yang akan menembus di antara kedua alisnya. Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju dan langsung melangkah ke dalam bayangan tombak lawan. Saat tombak ini hendak menembus di antara alisnya, dia langsung menghindar. Pada saat yang sama, dia memegang ujung tombak dan menusuk ke arah dan Tian si tetua. Bang! 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 Terima kasih.